Operator, boleh dibuka untuk share screen? Operator, saya mau share screen soal materi, bisa dibuka? Masih disabled bro? Ya banyak pengalaman sih memang yang bisa dipetik dari selama perjalanan saya di dunia televisi. Bisa di share screen? Oke. Sebentar nanti ya layarnya akan nongol. Belum masuk nih. Sebentar. Sebentar. Saya akan coba... Terangkan dulu, saya anggap kita sama semua. Saya... Pertama adalah video. Jadi gini... Hal sederhana ya yang ada di video adalah... Aku kemarin tuh pas Kamis itu aku berangkat jam 8 malam. Sampai setengah 10 iya, pokoknya beres-beres kalian. Sampai setengah 10. Udah, udah mana apa, Tis? Kan itu kan jadi kan besoknya mau lebaran. Jadi kan sapi baru pada dianterin gitu-gitu kan. Bayangkan, nah sebelah gua mobil sapi. Siapinya? Siapinya? Udah macet ya. Terus sapinya tuh nangis, Tis. Kayak sedi sedi gitu, iya. Terus matanya kayak mau keluar gitu. Sama dia udah kayak ngilir-ngilir gitu. Nah, gue sih udah tau. Mohon maaf, teman-teman yang para peserta... Mohon untuk mute dulu ya. Terus abis kayak gitu. Suaranya tidak nyambur. Gitu. Apa tuh namanya? Terus pas gua liatin sapinya... Terus langsung... Gitu-gitu. Bikin gua kaget akhirnya. Mohon maaf ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Bisa sama. Mohon bisa unmute kok. Baik, selamat lagi. Oke, oke pak. Siap. Oke, oke. Siap. Baik, saya akan mulai. Awalnya saya akan terangkan dulu seperti apa. Atau apa arti video. Jika kalau dilihat video itu adalah bagian dari televisi. Karena dia memancarkan gambar dan suara. Saya tekankan lagi. Video itu adalah suara dan gambar. Atau kita biasa bahasa-bahasa pertelevisian itu adalah audio visual. Nah, jadi setiap cerita itu pasti akan ada audio dan visualnya. Jadi kita, kalau kita gabungin antara audio dan visual, itu pasti akan semuanya berwarna pada hasil tayangan yang sering kita lihat di televisi. Sementara story adalah cerita atau kisah atau riwayat atau kalau bahasa jurnalistik itu adalah journey perjalanan. Jadi menceritakan dari awal perjalanan dari titik A menuju titik B. Misalnya, kalau ada teman-teman mau liburan dari Jakarta lalu ke Jogja. Nah, sepanjang perjalanan itu kalian bisa cerita dari mana, mulai apa, ketemu apa, lalu dengan siapa. Nah, dari semuanya itu dirangkum jadi audio visual atau kita sebutnya video story. Nah, berbeda dengan gambar yang diam atau still photo, namanya photo story. Nah, sekarang saya akan mencoba bagaimana video story sih yang bagus, yang mudah diterima, atau yang enak dilihat. Seperti saya bilang tadi, video story adalah menceritakan peristiwa dari gambar bergerak. Jadi gambar itu pastikan bersuara. Karena komposisi audio visual itu adalah ada di dalam video. Menceritakan kisah baik personal ataupun kegiatan. Nah, apa yang menjadi langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat video story. Saya tanamkan dulu semuanya bahwa ini adalah format televisi. Video itu format televisi, audio dan visual. Tapi saya minta kesepakatan bahwa saat ini tidak hanya televisi yang dapat memberikan audio dan visual. Sudah ada handphone. Lalu kemarin itu ada beberapa waktu itu kita lihat laptop. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah handphone. Jadi prinsip saya adalah audio visual bisa menjadi sebuah informasi bagi kita. Nah, berikut adalah perencanaan atau langkah-langkah membuat video story. Jadi, setiap orang itu memulai video story itu masing-masing. Bebas. Seperti apa. Tapi ini langkah yang saya biasa lakukan ketika membuat sebuah video story. Misalnya, ini langkah video story ya. Perencanaan atau planning. Nah, jadi perencanaan itu semua yang akan dilakukan saat pengambilan gambar, ataupun budget, ataupun siapa narsumnya, siapa yang akan ikut sama kita, lalu bagaimana cara ngambilnya. Jadi, itu semua ada di situ. Jadi, itu, jadi kita mau liputan ke Jogja. Atau mau ngambil gambar ke Jogja. Apa yang harus dibawa. Itu semua harus ada. Itu semua harus di list dari A sampai Z. Tidak boleh ada yang miss. Miss boleh untuk hal yang kecil. Misalnya, lupa beli baterai, itu boleh. Itu wajar. Karena baterai itu di tiap, di minimarket ada, di warung ada. Tapi jangan sampai lupa tidak bawa lensa. Headphone-nya kurang. Lalu, card-nya kurang. Jadi, itu hal yang krusial yang besar. Tidak bisa dilupakan. Kalau untuk hal yang kecil, bisa dicari di jalan. Jadi, pilih list untuk list besar dan list kecil. Itu yang harus dilakukan. Lalu, yang kedua ada peliputan. Nah, peliputan itu, boleh ditanya nanti nasumnya. Lalu, siapa, bagaimana, treatment-nya. Itu nanti ada. Setelah peliputan, ada editing. Editing itu, semua hasil pengambilan gambar atau peliputan. Itu yang diambil. Itu yang diolah. Yang ketiga, setelah ngedit, pasti ada revisi. Karena dalam perencanaan dari A sampai Z di A itu, kita sudah tahu mau ngapain, mau ngambil apa, naskahnya kayak gimana, lalu angle-nya apa. Itu, yang sudah di plan A. Lalu, revisi. Revisi itu, ketika gambar sudah jadi. Gambar sudah jadi. Sebelum kita tayangkan, kita revisi dulu. Ada miss kah? Ada info yang salah? Atau, ada typo biasanya kalau untuk caption atau subtitle. Nah, itu biasanya sering terjadi. Nah, itu gunanya revisi. Sebelum kita upload. Saya anggap TV tayang, internet itu upload. Jadi, seperti itu. Saya anggap, atau kita ambil up ya, kita up ya. Kita up. Sebelum kita up, itu ada revisi akhir. Namanya seperti supervisi kadang-kadang. Jadi, sebelum dia nongol, sebelum dia ke layar, itu harus ada revisi akhir, agar tidak ada revisi saat penayangan. Itu hal yang harus dihindari. Seminimal mungkin. Nah, lalu setelah supervisi, revisi, ada hasil editing. Nah, itu hasilnya up. Kita tayang itu. Kita upload itu. Tergantung dari netizen atau tergantung dari pemirsa. Karena sebuah tayangan, bagus enggaknya, itu 50% ada di pemirsa. 50% ada di kita. Karena saya yang memakai sendiri. Kalau tidak semua tayangan saya itu bergutu, bagus, di pendidikan. Tapi minimal pesan yang kita sampaikan itu sampai. Itu. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi, evaluasi dari A sampai E, hasil tadi. Itu kita evaluasi. Nah, sekarang akan saya masuk ke item A atau perencanaan. Nah, ini namanya perencanaan. Jadi, sebelum kita berangkat, sebelum kita peliputan, kita bentuk tim dulu. Kita mau berapa orang. Misalnya, kameramen, reporter 1, atau reporter 2, kameramen 2. Jadi, 4 orang. Jadi, ini yang harus dilakukan. Pertama, angle. Menentukan angle. Menentukan angle apa yang akan diceritakan atau membuat alur. Angle itu adalah apa sih perspektif apa yang akan kita berikan untuk penuang dalam video. Alur. Angle atau alur boleh. Oke. Alur itu, kita mulai dari, misalnya, Widuri. Kampus Widuri. Kita mau bikin soal kampus Widuri. Apa yang harus diambil? Kita ambil gedungnya. Kita ambil suasananya. Nah, itu semua sederhana. Jadi, sebelum mengambil gambar, atau sebelum mewawancari orang, kita bikin alur dulu. Widuri, kita ambil. Mulai dari mahasiswa. Kampus gedungnya, mahasiswa, lalu rektoratnya, lalu sistem belajarnya seperti apa. Sampai akhirnya ke mahasiswa bertanya. Seperti apa pendidikan di sana. Yang kedua, riset Narsum. Nah, ini penting. Riset Narsum itu, jadi, ketika kita mau ngangkat angle sesuatu-satu, kita harus tahu dulu siapa Narsum. Jadi, nggak main datang, Pak, wawancara soal ini? Enggak. Minimal kita baca dulu. Misalnya, soal yang booming sekarang, Joko Chandra. Jadi, sebelum kita wawancara, kita nggak mungkin wawancara Joko Chandra. Tapi, kita minimal bisa wawancara pihak perwenang. Kan, nggak mungkin. Kalau kita nggak tahu persoalannya, kita main tanya aja, Pak, gimana soal Joko Chandra? Lalu pasti ditanya, maunya seperti apa? Jadi, gitu. Sebelum bertanya, sebelum bertanya, sebaiknya memang kita harus meriset dulu apa sebenarnya yang akan ditanyakan. Misalnya, dia kaburnya kapan? Lalu, kasusnya seperti apa? Lalu, apa sih sebenarnya Chessie itu? Jadi, kita sebenarnya riset dulu seperti apa permasalahan yang harus kita hadapi, harus kita tanyakan. Itu yang penting sebenarnya. Biar kita tidak bertanya, lalu ternyata salah informasi. Nah, itu bikin blunder. Nah, itu riset. Ada namanya perawancara. Perawancara itu adalah kayak gini. Kita ngobrol-ngobrol dulu, misalnya. Misalnya mau wawancara kayak tadi. Misalnya mau wawancara pihak berwenang terkait dengan Joko Chandra, misalnya. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Misalnya mau ngomong sama polisi wawancara gitu. Ya, kita nanya-nanya dulu aja. Ngobrol sedikit boleh soal langsung. Atau misalnya kita mau ngangkat seorang supir angkot gitu. Yang saat ini terkena imbas oleh pandemi. Jadi, sebelum kita wawancara itu pengemudi supir angkot, kita ngobrol dulu. Seperti apa? Mas, gimana? Pandemi, apakah penghasilannya turun? Seperti apa bertahannya? Ngobrol-ngobrol. Nanti langsung pasti akan menyebut ada satu angle atau satu ucapan, satu kata yang akan menarik buat jadi angle kita. Nah, itu yang namanya perawancara. Sebelum wawancara, kita perawancara. Nah, lalu ada survei lokasi. Kira-kira di mana yang akan menjadi lokasi tempat kita untuk liputan itu gitu? Di Jakarta, di luar Jakarta, atau di daerah mana? Nah, jadi kita jangan sampai kehilangan di sana. Satu, saya pernah liputan. Nggak ada survei lokasi, nggak ada transportnya. Lalu alamat yang nggak jelas. Lalu nggak ada orang untuk ditanyakan, nggak ada yang tahu. Nah, jadi perlu adanya survei lokasi dulu. Lalu untuk perencanaan. Nah, ini biasanya kameramen, tapi harus berdampingan sama reporter. Visual. Sekali lagi, visual. Visual itu adalah gambar yang harus dihasilkan. Jadi, ketika kita misalnya mau ngambil seorang supir angkot yang terkena pandemi Corona. Kira-kira gambarnya apa yang harus diambil? Supir angkotnya dari mulai. Kalau bisa dari rumah. Karena ketika video story adalah menceritakan bagaimana supir itu dengan kehidupan yang sederhana dan cukup, berusaha untuk bertahan hidup dengan menjadi supir angkot. Jadi, kalau bisa sih, visualnya itu ada dari rumah atau diangkot. Jadi, menyusun gitu. Menyusun visual yang akan diambil sesuai dengan alur dan angle tadi. Misalnya dari rumah, dari berangkat dari rumah, masuk diangkot, nunggu penumpang, atau dia berinteraksi sama penumpang, hingga akhirnya dia makan, akhirnya pulang lagi. Jadi, itu sebuah rangkaian dari awal sampai akhir yang bisa diambil visualnya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak. Karena satu, akan makan space. Dua, akan sulit untuk mencari gambar. Jadi, ini antara reporter sama kameramen atau researcher harus tahu. Jadi, kira-kira gambar ini perlunya 5 menit. Jadi, cari gambar 5 menit yang kualitas sempurna. Jadi, nggak terlalu boros RAM, nggak terlalu boros harddisk, atau nggak kehabisan memory card nanti di tengah jalan ketika liputan. Jadi, itu yang harus diperhatiin untuk visual. Lalu, yang kedua adalah waktunya. Waktu. Jadi, usahain waktu itu sesuai dengan narsum. Jadi, setiap orang moodnya beda-beda. Jadi, ketika kita bicara atau kita wawancara, mood orang itu beda-beda. Cari waktu yang tepat usahakan tidak mengganggu waktu, dan tidak terburu-buru. Atau tidak narsumnya yang... Mas, saya mau ada acara jam 1. Tapi kalau masuk wawancara jam 12, kan 1 jam itu terlalu terburu-buru. Bisa jadi jam 11 atau jam 10. Jadi, itu lebih... Kitanya nyaman, narsumnya juga nyaman, nggak terburu-terburu menjawab. Karena pertanyaan itu biasanya minimal 20 sampai 30 menit. Itu udah wawancara paling lama sebenarnya. Untuk wawancara biasa, itu udah paling lama. Ini lalu berikutnya untuk kameramen. Harus nyiapin alat-alat apa yang diperluin. Seperti perancanaan tadi. Jadi, alat-alat apa yang harus diperlukan. Mulai dari kamera, atau smartphone, atau lampu, atau tripod. Jadi, ya... Prepare. Jangan sampai alat utama itu tidak dibawa. Itu misalnya akan besar. Kalau tadi saya bilang baterai, atau apa itu masih bisa dicari di jalan. Tapi kalau untuk yang kayak lensa, atau lampu, itu agak-agak sulit untuk... Dan kalau beli pun agak terlalu mahal. Jadi, kalau baterai masih bisa terjangkau. Jadi, prepare dulu semuanya. Dari awal perencanaan, lokasinya di mana, siapa narsumnya, kapan perliputannya, siapkan gambarnya, rencana gambarnya, lalu alatnya. Jadi, itu semua rangkaian sebelum jalan liputan. Atau sebelum jalan kita membuat video story. Jadi, kalau kita jalan, tanpa itu, akan tidak bisa mengambil apa-apa. Jadi, minimal kita punya catatan. Apa yang harus diambil. Saya mau ngambil video story soal supir angkot. Jadi, minimal pertanyaan. Gambar pertama adalah supir angkot. Kedua, saat dia menyupir. Ketiga, saat dia bersama penumpang. Kempat, mobil angkotnya itu berjalan. Atau mobil angkotnya itu ngetem. Lalu, keluarganya, anak istrinya. Itu daftar list yang harus menunjukkan. Kalau kita sampai sana, enggak punya planning, ya agak sulit. Jadi, gambarnya lompat. Jadi, yang bagus sih memang untuk pengambilan gambar, gambarnya berurut. Jadi, kita nanti mengeditnya itu lebih mudah. Tidak harus, oh file-nya nomor ini, file-nya nomor itu. Enggak. Jadi, minimal kita punya file yang berurutan, yang mudah untuk dicari dan diedit. Sekarang, saya akan masuk ke bagian, kalau kita di jurnalistik, kan sebutnya peliputan. Tapi, kalau mungkin kita untuk yang biasa, non-jurnalistik, kita sebutnya shooting, atau ambil gambar. Nah, inilah shooting. Jadi, enggak usah. Pertama adalah shooting. Enggak usah ngambil gambar yang enggak perlu. Jadi, akan buang-buang memori, akan buang-buang waktu, dan enggak relevan sama angle kita itu, lebih baik dihindari. Jadi, itu sih kebutuhan gambar, seperti tadi yang planning pertama adalah visual. Seperti apa kebutuhan gambarnya, atau angle, atau alur yang sudah dibutuhkan. Jadi, kita berpatokan pada itu saja. Kecuali, kecuali di tengah jalan, di tengah jalan lain. Misalnya, kita sedang menuju lokasi A, jangan ada peristiwa. Penangkapan koruptor kah? Atau ada aksi terorisme? Nah, itu bisa kita ambil. Jadi, mana yang diperlukan, kita ambil. Tapi kalau untuk sifatnya, tidak pernah ketemu sama sekali. Ya, misalnya kalau kita ketemu, oh, mobil macet, oh, macet mat, ya, mungkin kita ada kali ya. Tapi misalnya sifatnya, jarang itu, boleh kita ambil. Itu bisa jadi footage, atau bisa nanti itu jadi sebuah berita sendiri. Atau jadi sebuah, sebuah syuting sendiri, untuk materi tersebut. yang penting, kita sesuai dengan planning, apa gambar yang harus diambil. Nah, itu yang paling utama. Yang kedua, ketika liputan, jangan lupa, moodnya narsum. Itu harus diperhatiin, karena nggak semua orang moodnya sama. Jadi, ketika kita mau wawancara orang, dia nggak enak moodnya, otomatis jawabannya nggak maksimal, dan tidak sesuai dengan alur yang kita inginkan. Minimal, orang nggak akan, nggak akan respect dengan, dengan pertanyaan, yang akan dijawab. Lalu wawancara. Nah, wawancara ini, standar ya. Jadi, ada lima wisatuhah, kalau kita gunakan itu. Saya rasa semua orang pasti tanya, pertama, kalau untuk sebuah video story, bagaimana, Pak? Apa yang Bapak? Saya anggapkan, contoh supir tadi ya, supir angkot yang bertahan hidup, di saat pandemi gitu ya. Pak, gimana caranya bertahan hidup? Nah, itu kan udah ada wawancara. Jadi, seperti apa? Bagaimana? Siapa? Dimana? Kenapa? Apa? Oke. Lalu narsum sekunder, narsum sekunder itu, orang kedua gitu. Jadi, misalnya ketika, narsum A nggak bisa hadir, kita akan coba, cari narsum yang, yang berikutnya gitu. Jangan, di planning itu, kita punya, dua narsum. Misalnya ketika supir angkot nggak bisa, yang A, kita punya supir angkot yang B. Jadi, kita punya dua planning. Itu yang, yang, apa namanya, menggantikan planning A. Tapi, ada namanya, kita sebut narsum sekunder juga, yaitu pendamping. Pendamping itu adalah, misalnya istri, atau rekannya. Nah, itu boleh, boleh menjadikan sebuah orang narsum sekunder. Jadi, untuk tambahan, sebuah cerita gitu. Kita harus punya planning seperti itu. Lalu, cover board site. Boleh iya, boleh tidak. Tapi, saran saya, karena dasar saya adalah jurnalistik, itu dilakukan. Tapi, kalau untuk sebuah video story, siapa saja bisa. Tapi, minimalkan kita, nah, sebelum, di cover board site itu, pasti ada namanya riset. Jadi, kita cari dulu, oh ini oke nih. Oh ini, benar ceritanya. Oh ini, tidak benar ceritanya. Jadi, itu, sudah, sudah, sudah mewakili, kalau buat saya. Jadi, cover board site perlu, boleh iya, boleh tidak. Silahkan. Tapi kan, misalnya, kalau kita mau ajar sekedar meliput, kayak supir angkot gitu kan. Ketika kita sudah melihat sendiri, ternyata rumahnya sederhana, serba sederhana. Jadi kan, gak perlu cover board site lagi. Jadi, kita sudah, sudah bisa gitu kan. Kita nanti bertanya, apakah papa dapat bantuan, atau apa, atau apa lagi. Kita bisa bertanya. Jadi, cover board site itu, boleh iya, boleh tidak. Tapi untuk, untuk peliputan jurnalistik, itu wajib. Nah ini editing. Bisa pakai smartphone, bisa pakai laptop, atau bisa pakai PC. Jadi, tergantung cara ngeditnya aja. teman-teman pasti paham ngedit, maunya seperti apa, tapi jangan lupa, itu sesuai dengan alur yang sudah ditutukan. Sesuai gambar yang sudah, sudah diambil. Jadi, jangan sampai ketika gambarnya, kita-kita persedia editing, inilah suasana, inilah isa, seorang supir angkot yang, tapi gambarnya berbeda. berbeda. Nah, jangan, jangan. Jadi, usahakan gambarnya sesuai dengan ceritanya. Jadi, orang akan terbawa, emosinya ketika melihat gambarnya real, lalu suaranya real, itu jadi satu. Nah itu akan-akan lebih real, di dalam pemirsa melihat, atau netizen melihat, oh seperti itu, jadi tidak dimanipulasi. editing boleh pakai, Final Cut Pro, Premiere, atau, di smartphone itu ada kinemaster, ada in-shot, atau ada, power director, seserah, tergantung seleranya aja. Bang Isha, maaf bang, 5 menit, bang ya, pemaparan. Oke, oke. Aku lagi kok, 3 slide lagi nih kira-kira. Terima kasih. Oke. Hasil editing boleh disisikan ke orang lain? Boleh. Maksudnya untuk revisi, bukan untuk di-share atau disebar. Jadi, kita minta second opinion. Jadi ketika kita, oh bagus, menurut kita bagus, menurut itu orang bagus. Ternyata ketika kita melihat tipu, oh ternyata, oh tipunya kosong, ternyata orang masih melihat tipu. Jadi, apa namanya, perlu second opinion untuk hasil kira-kira itu perlu. Jadi, tapi jangan di-share sebelumnya, jangan di-up. Jadi untuk teman ke teman itu boleh, tapi jangan di-share. Nah inilah, kita upload, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, atau ada YouTube. Nah, ini, karena saya bilang tadi, tidak semua, tidak semua hasil itu 100% bagus. Saya mengutip seorang ini. Tidak semua hasil itu bagus. Tidak semua hasil itu berikan. Jadi minimal, ya kita, si pemyokokan harus bisa menerima kritik. Kalau bisa menerima kritik, harus bisa menerima komen atau netizen yang di-man lah. Hasil karya saya dibuat, dapat menerima masukan, ini pasti hasil terakhir. Jadi, ya, karena sudah tayang, jadi, ya, kita terima aja, entah ini salah, atau entah ini benar. Kita koreksi. Jadi itu evaluasi akhir yang, 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 kita terima dari orang. Jadi kita jangan, jangan, oh punya saya benar, punya saya salah. Enggak juga. Jadi, karena setiap orang berpikiran berbeda, satu berita itu dianggap bagus, satu berita dianggap buruk. Jadi, semua orang berpandangan beda. Jadi kita harus bisa menghargai, bagaimana orang itu, menilai sebuah, hasil karya. Kritik boleh, ini boleh. Jadi, ya, kita harus terima. Saya akan coba, putar ya, mudah-mudahan ini konek ya. Ini enggak konek ya? enggak konek nih. Mau buka link gue. Nah, kita konek, enggak konek lah ini ya. Ada, udah ada link di sini sebenarnya. Halo, Bang Isya gimana? Ini saya mau coba buka link, tapi kalau bisa ya. Buka link. Itu di PPT ya? Iya. enggak bisa dibuka. enggak bisa dibuka. bisa dibuka nih jadi saya punya contoh sebenarnya ada beberapa yang video itu dengan kamera lalu dengan dengan handphone, jadi ada dua gambar yang saya ambil, jadi karena disini konsepnya adalah video seri itu bisa smartphone dan kamera, jadi saya mengambil dua contoh yang pernah saya liput ya, jadi ada prinsipnya sih video story itu sederhana, itu mudah kita semua orang bisa ngambil, tapi yang penting kita punya planning, bagaimana itu memulainya bagaimana itu menyusunnya, jadi sebuah cerita, kalau kita lihat video-video story dari kebanyakan sih video story memang yang saat ini diperhatikan jarang di televisi, lebih banyak di YouTube atau di Instagram, jadi memang itu lebih sifatnya ke person, jadi bagaimana video story itu lebih lebih, lebih kena ke person jadi lebih, lebih, lebih kena ke person, jadi bagaimana kita saya kasih sedikit sedikit petunjuk nih, bagaimana media sosial itu saat saya bicara media sosial, audio visual di media sosial buat saya pribadi sepengalaman saya sebagai jurnalistik juga, lalu disini juga media sosial itu adalah paling mudah untuk kena ke masyarakat, kenapa? karena disifatnya personal jadi kayak modelnya hoax, hoax itu paling mudah kena dua hal yaitu pilihan politik dan agama, itu hal yang personal sebenarnya, jadi lebih mudah, jadi kalau teman-teman mau bikin video story ya usahakan gambar itu bagus, jadi dapat berceritakan ke personal, jadi orang ke orang, person ke person gitu jadi lebih enak, jika memang harus apa bercerita bercerita sih bebas, sesuai dengan sesuai dengan ini aja, sesuai dengan apa sesuai dengan teman-teman sendiri maunya seperti apa, karena itu channel teman-teman jadi itu channel teman-teman itu channel pribadi ya silahkan, tapi ingat itu harus bertanggung jawab jadi memang video story itu bebas-bebas aja boleh, siapa aja boleh tapi yang tadi saya berikan adalah berdasarkan kodetik yang saya jalani kodetik jualistik, jadi itu yang fakam saya untuk membuat sebuah video story seperti itu sih karena ini belum bisa linknya jadi sampai ini mas Endro demikian penyampaian saya oke oke terima kasih Bang Isha sebenarnya waktunya masih panjang ya saya karena video tadi gak bisa di play sorry ini laptop laptop saya jamnya ternyata salah ya waktu Indonesia tengah oke baik kita bisa masuk di tanya-jawab untuk sesi kali ini sesi video konten kreator video silahkan teman-teman kalau ada mau bertanya berdiskusi silahkan untuk mengetik di chat di roomnya di roomnya oke silahkan teman-teman kalau ada tanya-jawab mengenai masalah video konten video konten kreator ini bagaimana kita dari pemamparan tadi untuk berdiskusi atau bertanya-jawab silahkan di ketik di chat room di zoomnya yang sudah tertera di aplikasi zoom tapi sebelum sebelum ini belum ada pertanyaan tapi boleh-boleh saya memulai pertanyaan dulu Bang Isha ya kalau kita berbicara dengan berbicara industri-industri istilahnya industri industri audiovisual sekarang kan trennya adalah media online istilahnya media online ini apa-apa yang sekarang ini yang trending selalu dibikin trending selalu dibikin apakah kalau di narasi di narasi tempat Bang Isha bekerja ini apakah seperti itu menerapkan apa selalu yang trending dibikin kontennya selalu yang trending dibikin ulasannya apakah seperti itu Bang boleh-boleh saya mengawali pertanyaan dulu ya sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang belum ada di chatroomnya ini tapi sekarang kan teman-teman untuk bertanya atau berdiskusi di chatroom zoomnya ya ya Mas Endro sebenarnya gak 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 harus yang trending yang kita beritain gak harus yang jadi pembicaraan kita beritain tapi sebenarnya bagaimana cara mengemasnya aja jadi ada materi yang tidak trending itu misalnya tapi kita bisa kemasnya secara bagus jadi gak harus trending tapi trending lebih bagus bukan lebih bagusnya bahwa hari itu masih update masih hangat jadi orang masih mencari jadi itu itu keunggulan kenapa membuat konten dari yang trending karena orang masih mencari orang masih penasaran apalagi trending tidak hanya di upload ulang repost tapi kita berikan angle yang berbeda jadi ada 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 angle lain yang bisa apa namanya bisa mengimbangi atau menambahkan angle-angle tersebut gitu gitu mas Hendrol oke baik Issa silahkan teman-teman kalau mau bertanya atau berdiskusi silahkan ketik di chat di chat roomnya zoom yang sudah tersedia monggo silahkan saya rasa Mas Hendrol disana main dikit boleh ya boleh-boleh silahkan Bang Issa waktunya masih panjang saya laptop saya nih yang salah tadi oh ini ada pertanyaan masuk nih dari Riana Sari oh iya dari Riana Sari angkatan 2018 ilmu komunikasi ini angkatan saya nih sama saya juga angkatan saya 2018 nah pertanyaannya bagaimana cara bikin video memasak sedangkan saya takut jika lagi memasak dilarang pegang HP jika dekat kompor gas berbahaya nah ini Riana Sari ini hobinya masak mungkin ya masak nih kayak masak masak air sama masak Indomie chef ya gimana caranya takut gitu ya satu paket ripot satu paket ripot tapi usahakan kalau mau bikin tutorial masak masaknya jangan terlalu sulit kenapa karena ketika masaknya sulit pasti akan sulit mengambil gambar nah jadi itu imbangin dengan dengan apa namanya kegiatannya juga kalau masaknya sulit mengambil gambar pasti sulit opsi kedua adalah ada orang kedua atau disebutnya kameramen nah itu second man personnya jadi minta tolong sama siapa misalnya sama temen ngambil gambarnya memang jangan 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 masak sambil main handphone itu bahaya usahakan minta bantu temen aja itu gak apa-apa itu boleh itu halal kalau saya pegang handphone kompor gas berbahaya saya belum belum nemu kasus meledak tapi yang pasti temen-temen bisa minta tolong ke temennya atau pakai gunakan tripod jadi bisa ngambil gambarnya sambil memasak nah itu kan ada rekod tinggal di rekod nah nanti hasil akhirnya ada di editing jadi kalau misalnya mau ngambil full frame atau misalnya ini penggorengan ini bahan makanan biasanya kan dari atas ngambilnya tuh nah tinggal potong-potong aja potong ikutin alur kamera tetap di atas selesai nah nanti proses editingnya aja tinggal diambil demikian ya Mbak Riana usahakan ada temennya itu lebih enak jadi bisa gampang untuk menunda pengambilan-pengambilan bisa di cut bisa di ini itu lebih mudah oke 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 Bu Riana bagaimana Mbak Riana ya Mbak Riana bagaimana sudah puas Mbak Riana boleh menampilkan wajahnya Mbak Riana di videonya mas ada tanyaan lagi nih dari Ahmad sebentar sebentar biar Mbak Riana kalian berkenalan dengan Bang Isha halo Mbak Riana Mbak Riana ini hobi masak indomie Bang Isha oh iya domi yang mahir sama masak kopi emang kopi bisa dimasak ya halo Mbak Riana boleh menampilkan wajahnya yang aduh hai Mbak Riana makasih 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 ya infonya tapi saya kalau lagi masak saya gak ada gak ada yang pegangin handphonenya jadinya susah oke Mbak Riana Mbak Riana yang pertama gak ada yang bisa dimintain tolong juga Mbak Riana yang pertama yang paling utama bukan ngambil gambar adalah keselamatan iya betul memang itu tidak tidak selamat lebih baik tidak usah utamakan keselamatan itu yang pertama tidak cuma ngambil gambar tidak penting yang penting keselamatan itu yang utama dari saya ya oke berarti harus beli tripod dong usah lebih enak nyaman pakai tripod biar tidak biar dua tangannya itu lebih konsen ke masak lalu tripodnya jadi kalau tangan kiri tangan kanan ambil gambar agak repot nanti tapi oke oke biar bisa diundang Pak Endro nanti biar bisa masuk TV gitu loh emang muat Bariana masuk TV Bariana ini muat muat cita-citanya sebagai konten creator channel masak-masak ya Mbak Riana ya betul Pak ya betul Pak pengennya sih gitu tapi ya belum ada itu Pak belum ada modal belum ada modal kan bisa pakai handphone handphone sekarang juga kameranya juga ngeri-ngeri loh kalau enggak handphonenya ikut dimasak aja Mbak Riana dibikin tumis apa tumis handphone apa gitu kan keren gitu oke makasih infonya oke terima kasih Mbak Riana atas pertanyaannya baik kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang Isha dengan Bang Ritwan Ahmad ya boleh melambekan tangan di kamera Bang Ritwan Ahmad pakai soalnya biar dia videonya Bang Ritwan Ahmad oke siap Bang Ritwan boleh Bang Ritwan menyampaikan boleh berdiskusi Bang Ritwan langsung dengan Bang Isha ya Bang Ritwan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas saya mau menanya ini masalah untuk itu ya pengambilan gambar sama pas proses akhir editing jadi pas pengambilan gambar itu itu apa lebih baik di close up atau full body ya soalnya saya sering close up tapi jadinya malah hancur gitu oke pecah kalau saya full body malah jadi kita ngedit lagi susah lagi gitu banyak yang kepotong oke oke saya bertanya baik saya bertanya balik nih itu close upnya di close up di zoom atau andanya yang maju saya zoom jadi lensanya saya zoom oke selama anda zoomnya lensanya tidak tidak bagus maksudnya dalam lensa itu tidak tidak berbagian jadi satu lensa jadi kalau di zoom memang akhirnya pecah itu wajar nah kalau full body itu bisa di crop tapi biasanya kalau full body pas saya edit itu malah jadi di videonya itu kepotong dan sampingnya itu jadi kayak ada warna hitam gitu mas oh itu nanti format layernya diubah jadi ada 16.9 ada 4.3 atau 5.6 atau 9.16 nah nanti di cropping itu videonya itu bisa di zoom kok bisa di tarik kalau gak salah bisa full frame yang pasti gini nanti saya coba pakai film morago deh tapi yang pasti kalau kita wawancara pakai handphone usahakan jangan nge-zoom satu kenapa karena kalau di zoom pindah ke editing itu akan pecah itu pasti satu kita gak tahu kemampuan tangan kita kuatnya seperti apa pernah gemeter gak kalau di zoom kalau itu sih biasanya kan saya pakai tripod juga ya pakai tripod oke pakai tripod juga itu pasti zoom tapi dia langsung pertama nge-blur lalu pecah ya karena lensanya dia memang tidak untuk benar-benar jadi itu pasti yang maju oh gitu kalau saya maju biasanya jadi malah goyang gitu gak sih maju gimana nih enggak masnya handphonenya maju deketin orangnya gitu oh deketin orangnya karena satu kalau untuk pakai handphone kita jarak 2 meter aja itu audio-nya sudah noise gak ada jauh ada beberapa handphone yang memang mas pakai handphone apa kau boleh tahu asus oke ada beberapa ada beberapa ada beberapa handphone memang yang kualitasnya bagus gitu misalnya untuk seri apple itu dari nama ke atas itu udah bagus audionya jadi sudah clear saya pakainya itu ya karena saya biasa pakai itu jadi udah bagus nanti saya kirim contohnya ke teman-teman yang pernah saya liput benar-benar murni pakai handphone yang liputannya benar-benar murni pakai handphone jadi itu gak ada zoom gak ada gak ada apa gak ada noise oke biasanya kalau noise juga sih saya bisa alihin ke itu enable noise kan ada tuh oke betul betul tapi kalau noise-nya terlalu tinggi pasti agak sulit untuk di handphone karena dia gak ada channel cuma masalahnya kalau saya crop aja itu mas itu saya gak paham tuh kalau saya crop jadi ada layer ya apa sih ada warna hitam di samping kanan kiri ada listnya jadi gak full pas videonya awal kan sama sama tuh sama tuh pas saya potong malah jadi gitu oke nanti ada ada editor nanti ada editor jadi dia ngedit cara ngedit yang enak di handphone sama di pc gitu ya mas ini satu lagi yang pas nge-rem apa sih yang terakhir tuh proses edit render nge-render pas nge-render biasanya pas nge-render itu lama pas jadi juga ada video yang kepotong mas dari film waranya gitu jadi pas yang sudah saya udah edit pas saya render itu malah yang saya edit sebelumnya malah gak kesep jadinya oh gitu oke mungkin size-nya kali handphone-nya kali pas ngeditnya sih dari laptop sih bakal oh laptop ya oke oke nanti ya mas sama editing ya oh ya baik baik terima kasih ya mas oke terima kasih bang Ridwan Ahmad bang Ridwan nanti ada sesi yang lebih detail lagi untuk apa namanya kamera dan editing mungkin bang Ridwan bisa berdiskusi untuk sesi yang kamera dan editing di sesi 2 dan 3 itu lebih seru lagi kalau kita berdiskusi tentang kamera dan editing di sesi 2 dan 3 ya baik Pak Endro Aji terima kasih bang terima kasih terima kasih ada pertanyaan lagi nih bang Isha dari Aditya Bang Aditya Ramanda Junaidi boleh lambekan tangan Bang Aditya di kamera lambekan tangannya halo mas Aditya boleh ditongolin videonya Bang Raditya Raditya belum nongol videonya ya atau saya jawab aja kali ya boleh bersuara Bang Aditya Aditya Pak Aditya Aditya Ramanda Junaidi halo ya mas halo ya mas Adit oke mantap silahkan Bang Aditya Ramanda waktu dan tempat oke saya mau saya mau nanya mas kalau itu nih dalam berkarya dan menghindari rasa nge-mood saat membuat kota itu apa gimana mas ya oke jadi memang rasa mood itu semua orang pasti ada moodnya ada moodnya ada moodnya enak ada moodnya enak nah yang pasti kalau saya menghindari rasa mood ya dari misalnya kita biasa bikin soal human story gitu video story yang human story ketika itu mood ambil aja angle lain misalnya bikin makanan jadi coba cari cari liputan bikin bikin konten itu gak harus gak harus itu-itu aja atau memang kamu kamu itu khusus gitu misalnya kamu hobinya otomotif gitu apa namanya hobinya di otomotif jadi liputannya selalu otomotif aja kalau lagi moodnya gak ada ya istirahat aja gak apa-apa istirahat cari kesibukan karena memang bikin konten itu pegel bikin konten itu pegel jadi istirahat repressing dan caranya banyak nonton misalnya channel sebelah atau apa sebelah itu jadi biasanya inspirasi itu nongol disitu atau ketika ada temen nanya aja sama temen gak apa-apa gak usah mood itu pasti bete kan mood itu pasti bete itu pasti apa namanya ya bad mood lah pasti ya main aja lepasin aja jangan sering depan komputer stress memang siap terima kasih bang aditya ramadha kalau masalah bad mood pernah gak bang bang isa pernah ngalamin bad mood gak pada saat pada saat shooting atau liputan pernah pernah bad mood itu ada misalnya kita liputan liputan ini liputan ini kadang-kadang ketika kita liputan demo terus diaparkan satu pegel dua panas tiga ya masa muti itu itu caranya gimana ya refreshing aja di lokasi demo misalnya jajan ngobrol sama temen atau nyari angle nya jangan cuman demo nyari angle nya ada human interest nya misalnya ada ada pedagang yang jualan di demo atau apa jadi gak selalu demo terus yang diambil jadi bisa apa aja oke apalagi udah tuntutan deadline ya betul traffic undrock lagi aduh sedih dah pokoknya oke mari kita pertanyaan selanjutnya dari bang andri phantom ini dia drone silahkan bang andri phantom boleh melambekan tangan di kamera halo bang andri oke bang silahkan ya kalau misalkan yang lagi rame belakangan ini kan lagi investasi borong PT Jostra investasi Indonesia kan dia ini dipanggil LJK itu perwakilan dari organisasinya atau dari atau langsung ke bosnya kalau bikin apa web video story oh gitu kalau ini agak berat mas jadi gini kalau untuk yang bukan berat sih maksudnya ini kan menyangkut nama perusahaan lalu ada terakhir tentang undangnya lalu apa namanya upper website juga ya tetap harus minimal minimal ada izin dari orangnya jadi kita gak takutnya mas tidak berbadan hukum lalu memberitakan itu salah lalu dituntut bagaimana kalau saya sih kalau saya pribadi sih apa namanya izin lah tetap tetap perlu izin karena gak bisa saya gak saya sendiri punya channel punya instagram tapi untuk bermain dengan yang seperti itu saya hindari karena pas sekarang itu ada undang-undang ITE jadi agak ribet memang untuk membuat seperti itu saran saya sih mendingan cover website itu aja oke Bang Hendry cukup apa ada pertanyaan lagi belum puas mungkin halo Bang Hendry yaudah makasih oke oke tapi kalau narasi sendiri bikin tentang kasus Jouska ini dari segi angle apa Pak saya kemarin bukan saya tapi ada kalau gak salah jadi itu tetap cover website juga kita nanya orang ada tapi saya belum lihat oke baik-baik baik-baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Susanti Sri Mulyani boleh melambahkan tangan Mbak Susanti Sri Mulyani di kamera Mbak Susanti Mbak Susanti Mbak Susanti Sri Mulyani ya ya gimana Mbak pertanyaannya boleh videonya diaktifkan Mbak ya ya pertanyaannya kita kan di S2 ilmu kesehatan sosial dalam ini kita kan saya sudah banyak membuat video terkait layanan fisiko sosial LDP itu kan penanganan terhadap klien apalagi terhadap PPKS yang terdampak COVID ini bagaimana langkahnya dengan prinsip pekerjaan sosial itu kerahasiaan bagaimana langkah kita apakah dalam pengambilan video itu klien kita itu di blur atau bagaimana gitu atau teknik seperti apa gitu oke supaya tetap kita menjaga dari prinsip pekerjaan sosial itu sendiri oke oke ini menarik yang pertama satu satu ibu harus izin dulu semua orangnya dia mau gak ditayangin gitu yang pasti harus ada si izin dari si orang itu karena apa karena apa memang kalau kerasian itu ya memang gak semua orang bisa bisa tahu jadi minimal ibu harus izin dulu sama orang itu lalu cara ngambil gambarnya bisa dari samping siluet ya ibu tahu siluet kan bersiluet nah kalau untuk terkait itu belum paham tuh oh belum apa oke atau di blur di blur boleh atau dari belakang juga boleh yang pasti yang pertama adalah izin dulu bu izin dulu karena apapun itunya ya ibu harus izin dulu yang lebih enak di channel di channel sudah bu ada tanya lagi mungkin mungkin enaknya secara itu ya praktek itu ya betul memang harus praktek ya kalau untuk gambar gambar ini memang harus praktek karena memang ada kode etik yang ini boleh ditayangkan karena kita kan setiap kegiatan sekarang sudah memakai video dan itu harus konten itu harus dikita kirim ke website atau melalui seperti itu gitu perlu ada pelatihan secara catapungka mungkin ya untuk praktek karena sekarang kan sudah dijital perlu itu memang agak agak sulit betul kalau memang kalau enggak kita kan agak sulit jadi memang harus harus ketemu lah harus pegang smartphone-nya sekarang ambil gambarnya tapi yang pasti harus izin dulu ya bu sama orang-orang itu ya prinsip pertamanya ya terima kasih untuk sementara itu oke oke terima kasih Mbak Susanti nanti mungkin untuk urusan teknis tentang videografi nanti ada di sesi kedua Mbak Susanti untuk lebih bisa diperdalam lagi ya mantep terima kasih luar biasa terima kasih Mbak Susanti oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Jeluh Gorong halo Bang Jeluh boleh boleh lambekan tangan Bang Jeluh dengan tampilkan videonya halo Bang Jeluh Bang Jeluh Gorong gimana Bang silahkan Bang Jeluh silahkan Bang Jeluh ya ya oke silahkan Bang Jeluh waktu dan tepat Bang Jeluh dipersilakan pertanyaan saya gini Pak bisa gak kita menggabungkan video dari dua smartphone yang secara kualitas kameranya berbeda dan itu berpengaruh gak sih berpengaruh secara signifikan gak sih bagi video yang bakalan kita buat ya sebenarnya itu nanti ada di editing ya tapi sekasih klunya aja semua gambar bisa digabung semua gambar bisa digabung jadi mau gambar gerak mau gambar hidup mau MP4 mau PGP itu bisa digabung kualitas hasilnya nanti ada caranya untuk menentukan seberapa bagus kualitas itu dari video yang dirender semua itu jadi semua itu prinsipnya bisa digabung jadi video apa aja bisa digabung halo sudah halo bagaimana Bang Jiru ada diskusi selanjutnya nanti akan ada sesi editing gambar jadi nanti ada cara gambar yang bagus atau gambar yang itu cara-cara rendernya seperti apa atau cara eksportnya seperti apa nanti ada oke halo halo bang Jiru bang Jiru bagaimana bang tidak apa sih Jiru ya saya rasa cukup sih kita untuk teknisnya kita bisa lanjut di sesi kedua dan ketiga ya bang Jiru ya pertanyaan selanjutnya oh ternyata belum ada kita masih ada waktu ya untuk sesi konten video ini silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau diskusi untuk tanya jawab monggo silahkan di chat di chat roomnya di zoom yang sudah tersedia sembari menunggu pertanyaan ada lagi Pak Muhammad Jalani Pak Muhammad Jalani dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Bang Jai Bang Jai silahkan Bang Jai oke bagaimana panggolkan videonya Bang Jai tambahkan tangan di kamera tibarkan bendera bendera putih bendera komunikasi Bang Jai halo Bang Jai mantap kali Bang Jai tapi kalau kenapa jidatnya aja Bang Jai tilt down dikit itu kamera ah Bang Jai malu-malu gimana Bang Jai Bang Jai mukanya gak keliatan Bang Jai banyak ketika orang-orang yang membuat video tentang keagamaan contohnya ketika seorang melakukan ibadah itu cara melakukan peliputannya seperti apa agar peliputannya tidak mengganggu orang lain nah ini sebenarnya agak masuk ke kalau saya pribadi ketika pengen peliputan di tempat ibadah atau tempat agama pasti izin dulu jadi jangan sampai kita mengganggu orang sebenarnya jangan sampai kegiatan kita justru mengganggu ibadah atau kekusukan mereka jadi baiknya sih minta izin dulu itu udah pasti saya pernah pernah ambil gambar di gereja juga jadi tetap saya ikutin aturan gereja posisi mana yang boleh diambil posisi mana boleh ambil gambar oh disini gak boleh disini gak boleh nah itu kita ikutin jadi memang kita harus tanya sama pihak pihak tempat ibadah saya izin mengambil gambar silahkan boleh gak? boleh tapi disini jangan mas disini jangan disini jadi kita harus tahu posisi dimana kita gak boleh untuk mengambil gambar kita harus tahu gitu Bang Jai oh iya iya mana Bang Jai ada pertanyaan selanjutnya buka waktu kita masih banyak jadi kalau tadi masih banyak yang menanya soal ambil ini boleh gak ini boleh izin mas Endro ya jadi memang beberapa jadi gini mengambil gambar itu juga memang tidak 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 sembarangan misalnya ketika ambil gambar kalau buat saya pribadi sih selama itu masih di tempat publik silahkan boleh kita ambil tapi ketika kita ambil di rumah orang atau di apa atau tempat ibadah gitu ya tetap aja kita sudah izin belum tentu orang itu mau diambil atau belum tentu ada izinnya jadi ya izin dulu mendingan kalau ketika kita masuk ke instansi gitu masuk ke tempat-tempat pemerintahan ya izin dulu lah sebenarnya tapi balik lagi Bang saya potong dikit ya ini belum ada pertanyaan lagi kita menunggu pertanyaan tapi balik lagi Bang pada saat kita dituntut untuk apa namanya mendapatkan gambar gambar ini gambar itu gambar gambar apalah itu yang harus istilahnya tapi kita pada saat di lapangan kita sering dilarang Bang atau harus dengan melawati prosedural atau birokrasi yang berlibat tapi ada satu tuntutan dari dari misal dari redaksi atau dari dari produsernya ya produsernya itu harus dapat gambar ini pokoknya ini gambar penting mau gimana caranya nah ini apakah ini bagaimana Bang dengan apa namanya dengan kondisi seperti ini apakah kita juga akan melawan misalnya perizinan 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 yang kadangkala ya ribet ya bagaimana itu Bang kalau untuk soal perizinan pasti memang harus pakai izin itu gak bisa gimana caranya kita dapat izin nah caranya adalah bagaimana cara kita melobinya itu tempatnya gimana cara kita membujuknya itu tempat supaya kita dapat ambil gambar ketika kita menego atau melobinya dengan baik pasti bisa dilakukan pengambilan gambar yang pasti kalau buat saya pribadi ya kalau untuk sebuah tempat gitu kayak mal atau apa atau apa gitu mungkin ya bisa bisa dengan izin izin terlebih dahulu gitu takutnya sih kenapa-napa di belakangnya gitu ketika berita itu tersiar atau apa ya itu aja Mas Endro tapi kan kita pada saat di lapangan kita membawa nama saya ini jurnalis saya ini pers jurnalis itu apa namanya memiliki akses apalagi yang akses di tempat yang berizin itu itu-itu sebenarnya sesuai dengan kode-kode etika kita memaksa istilahnya yang narasumber saya ini jurnalis saya ini pers Anda berarti apa namanya menghalang-halangi tugas jurnalis kalau harus izin-izin-izin ini itu-itu etikanya bagaimana ya memang ada undang-undang juga tapi minimal tetap harus izin Mas Endro jadi kalau kita ketika nanti kita memaksa lalu ya timbulnya adalah kita nanti akan diminta hak jawab dari si punya tempat atau yang saya tidak terima ya pasti nanti seperti itu jadi ya jadi ya misin lah kalau buat saya sih karena saya masih ikutin prosedural soalnya oh gitu ya sebenarnya sih etikalnya seperti itu bang ya ya daripada kita baku hantam sama security kan itu nggak bagus maksudnya mendingan ya gitu kecuali lokasi itu tempat publik yang bisa diakses oleh umum gitu misalnya di jalan raya kan nggak mungkin itu dihalangi jadi semua orang ketika kita menghalangi ketika ada orang menghalangi ternyata beberapa handphone seliweran kita tahu naik di instagram kita tahu naik di youtube atau di twitter ya kan sama aja sebenarnya jadi ya kalau selama itu tempat publik sih yang paham aja mas Yato oke dalam arti yang yang sih punya punya tempat ini mungkin wawasan juga untuk apa namanya untuk para mungkin ya public relation atau yang istilahnya bagian orang-orang kumas ya kita hanya berhak melarang berhak melarang jurnalis untuk hasilnya yang tidak berizin-izin itu ya kalau kan itu ada apa namanya peraturan perusahaan jadi setiap perusahaan punya peraturan beda-beda itu kita nggak bisa maksa yang pasti ada lahan pribadi atau private area yang memang harus kan kalau kita sekarang kita ke mal nih atau kita naik kereta suka pernah lihat kan ada kamera dicoret nah itu tandanya itu memang nggak bisa diambil jadi harus berizin kayak misalnya di apa kalau untuk kita kalau sekedar untuk mungkin foto atau apa bisa kalau untuk peliputan sebesar media masa kita lari ke PT KCI gitu misalnya ya tetap kita harus pakai izin pakai surat karena ya ikuti prosedur aja oke baik oke teman-teman ada yang perlu didiskusikan lagi silahkan ketik saja di chatroomnya ini belum ada belum ada pertanyaan selanjutnya ya terakhir dari Bang J Bang J belum ada lagi gini Mas Endro jadi kan ya silahkan Bang Issa ada gimana izinnya ini nah itu kan sebenarnya ada di perencanaan gitu ada di planning jadi ada di planning ada di lokasi ada siapa narsumnya jadi itu sebenarnya sudah kita planning jadi kita ketika kita datang kita nggak perlu izin lagi kenapa karena kita sudah planning kita mau wawancara perusahaan A narsumnya si B nah ketika kita sudah planning dari awal minta izin pra interview lalu lokasinya dimana pakai surat segala macem ya ketika datang kita nggak perlu izin lagi sudah langsung ketemuan orangnya itu intinya kita punya sebuah perencanaan di depan sebelum eksekusi karena kalau kita langsung eksekusi orang itu belum tentu ada satu belum tentu dapat izin nah kalau kita punya planning sebulan gitu minimal bu nanti bulan minggu ketiga saya wawancara Ibu tanggal sekian atau Pak wawancara Bapak tanggal sekian soal ini mereka pasti mempersiapkan pasti memperizin makanya ada sebuah perencanaan sebelum eksekusi itu Mas Endro oke baik Bang Isha kita masih di sampai jam 11.15 ya ini masih setengah 11 video tadi belum bisa di play Bang ya belum nih gimana gimana belum bisa belum bisa di play nih lagi nyari-nyari sama si Mas Radit terima kasih ya sangat sekali ya silakan teman-teman kalau mau berdiskusi lagi atau tanya-jawab bertanya lagi waktu kita masih panjang sembari menunggu pertanyaan selanjutnya Bang Bang kalau kita bicara apa namanya industri masa kini ya industri masa kini adalah digital mau gak mau kita ke arah media konvensional mulai memasuki senja salah termasuk televisi termasuk televisi udah mungkin masanya udah meredup untuk konsumennya nah ada tidak Bang perbedaan antara produk audiovisual televisi dan produk audiovisual katakanlah media online atau sosial media ada perbedaan gak Bang untuk dari kemasannya dari kualitasnya boleh Bang kita berdiskusi sebentar sembari menunggu pertanyaan selanjutnya oke ini Mas Endro menarik sebenarnya ini yang pertama ketika televisi dibilang sudah senja gitu Mas Endro ya jadi sebenarnya gak buat saya pribadi sih belum gitu karena kalau saya pernah baca gitu risetnya siapa yang bagus itu mungkin sekelas atau bagus itu aplikasi internet layanan internet yang mungkin masih di Pulau Jawa kalau gak saya salah baca jadi saya beberapa baca tapi ini menyangkut di pendidikan ya tapi saya penggunaan internet itu paling banyak yang di Pulau Jawa jadi di daerah itu masih banyak soal masih banyak orang-orang yang masih mengandalkan televisi untuk bagi media hiburan satu yang kedua kuota kuota itu belum tentu setiap orang punya apalagi di daerah gitu jadi gak gak semua orang pasti punya kuota jadi sementara televisi sih kalau dibilang senja sih gak juga karena orang masih nonton televisi kalau untuk soal kemasannya memang berbeda jadi televisi itu sifatnya lebih ke universal gitu masih dalam artian ada kode etiknya yang harus ditayangkan di televisi ada ada API-nya sementara kalau di media sosial itu ya setahu saya memang jarang gitu belum ada belum ada jadi di media sosial itu hanya sebatas report gitu kalau gak salah jadi saya belum tahu jadi hanya ada atau kalau di Instagram atau di Facebook itu ada guide-nya kayak community organization media jurnalis atau video creator atau home production jadi itu ada ada aturannya sebenarnya kalau di kita di TV on Facebook mungkin KPI tapi di guide-nya di media sosial seperti itu kalau dibilang konten yang lebih menarik ya mungkin lebih menarik ke media sosial mungkin karena saya domisi di Jakarta jadi lebih banyak untuk melihat media sosial jadi jarang untuk melihat televisi dan ragamnya memang sudah 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 bagus di media sosial dengan kamera yang bagus lalu layar yang kecil jadi pikselnya itu rapat jadi gambar itu lebih jernih berbeda kita nonton dengan televisi karena material layar televisi sama layar handphone agak berbeda jadi memang lebih enak kita lihat di handphone makanya tadi saya bilang media sosial itu lebih enak sifatnya ke personal ke human untuk sebuah video story karena gambarnya itu bagus bercerita apalagi kalau teman-teman suka lihat tuh ada acara tayangan konten apa tapi layarnya di slow-mo dengan musik yang syahdu atau musik yang semangat jadi kita ini yang pendengar apalagi dengarnya pakai headset headset ini sebenarnya pengaruh headset itu pengaruh handphone itu pengaruh jadi audio visual itu pengaruh audio itu pendengaran musik atau apa visual itu terlayar jadi itu dengan sosial media pakai headset gini itu akan lebih greget dengarnya apalagi untuk nonton perang atau nonton drama atau nonton action itu lebih enak di smartphone pakai headset itu lebih berasa kontennya memang agak berbeda mas oke bang isa terakhir bang isa ya sebelum kita menutup sesi sesi yang pertama ini sesi video konsep ini ini bang isa mungkin bisa sharing dikit ya bagaimana terutama dinarasi bagaimana apa ya membuat satu konten video membuat satu konten video yang bagaimana yang bisa menarik istilahnya kalau kita bicara youtube bicara instagram kita bicara traffic mungkin bisa dibagi ke teman-teman bagaimana cara menarik istilahnya apa namanya para netizen netizen ini untuk viewers mungkin bisa di share terutama di share rahasianya sedikit terutama yang ada dinarasi bang mungkin kalau dinarasi mungkin kalau natuas siap sudah tampilkan viewersnya banyak ya tapi untuk para mungkin saya juga pemula di bidang digital di bidang media online juga teman-teman yang akan membangun youtube channelnya bang ini atau instagramnya siapa tahu jadi habis ini ada yang bercita-cita menjadi youtuber influencer bagaimana bang tip and tricknya supaya viewersnya banyak mengundang traffic itu tipnya apa aja bang yang perlu diperhatikan oke ini yang saya jalanin dan juga dengan channel saya channel akun instagram lalu channel youtube di komunitas saya jadi yang pertama apa itu bang kontributor itu bukan kontributor jakarta jadi konten yang paling mudah diterima itu ya memang yang sifatnya sosial jadi itu paling enak jadi penik atau netizen itu gak terlalu berat gitu berpikirnya bahwa apa namanya menontonnya gitu jadi enak gitu jadi sifatnya sosial jadi sifatnya lucu menghibur sosial komunitas nah itu yang paling mudah untuk diterima gitu karena paling enak paling tinggi seperti itu lalu kedua gimana caranya biar viewer tinggi sebenarnya viewer itu tergantung dari kan kita ada algoritma jadi sampai sekarang ini saya belum tahu algoritmanya instagram atau algoritmanya youtube apakah berubah lagi kemarin sih sempat sulit gitu ya memang untuk naikin engagementnya di instagram tapi memang memang sulit sekali gitu saya gak paham untuk naikin viewer ada jam dan patokannya juga ada jam juga gitu jadi jam segini bagus jam segini gak bagus kalau teman-teman akun instagramnya bisnis itu bisa dilihat ada analisis analitiknya di belakang kapan jamnya bagus viewer tingginya kapan itu bisa kelihatan apa namanya mungkin kalau buat saya pribadi kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi gak semua orang mungkin suka dengan politik atau gak semua orang suka dengan dengan apa ya kekerasan gitu tapi ketika orang itu oh ada dengan makanan oh ada dengan tempat wisata coba diperhatiin channel youtube atau channel instagram makanan atau facebook ya makanan tempat wisata itu pasti viewernya tinggi karena apa karena memang memang orang mudah mengerti gitu jadi oh enak sekarang cara masak misalnya cara masak sayur asam yang benar itu orang pasti ngikutin semua orang sekarang makanya boleh teman-teman lihat di tv udah jarang cara acara masak-masak coba perhatiin dari pagi sampai sore semua televisi acara masak-masak banyak gak dulu banyak dulu banyak banget acara masak di tv sekarang udah jarang nah sekarang pindah kemana pindah ke social media youtube facebook lalu instagram twitter lalu twitter kenapa karena memang sekarang orang lebih serik ke personalnya gitu sekarang udah jarang cara masak di televisi kecuali mungkin kayak model kalau masterchef itu kan brand gitu ya ada beberapa masih tapi lebih banyak itu coba deh kamu cari di google atau di facebook atau di instagram cara masak ini pasti nongol itu yang nonton jutaan coba perhatian deh gitu mas jadi kehidupan sosial sehari-hari itu lebih tinggi karena kenapa disebutnya media sosial ya karena memang kehidupan sosial itu jadi yang yang apa tepat gitu untuk menjadi media gitu mas ini pertanyaan ini pertanyaan bagus banget deh oke ini pertanyaan terakhir ya teman-teman mohon maaf karena waktunya oh enggak masih masih ada sih oke pertanyaan pertanyaan selanjutnya dari bang Andika Jaya Raharja bang Andika Jaya Raharja boleh diaktifkan Andika Jaya Raharja eh Ahmad Fauzi sorry-sorry Ahmad Fauzi Bang Ahmad Fauzi boleh diaktifkan videonya bang pambekan tangan di kamera bang Ahmad Fauzi halo bang Ahmad ois keren wah serena atalah bang Oji apa kabar bang Oji audionya bang audionya audionya jangan di mute oke udah jelas ya oke bang Oji bang Oji silahkan bang Oji pertanyaannya bang Oji ya mungkin pertanyaannya udah udah ada yang nanya atau belum karena saya juga baru masuk kan jadi gimana cara kita membedakan video video itu video video editing yang hot dengan video yang asli karena zaman sekarang kan banyak banget tuh bermunculan video-video yang yang editingnya enak buat dilihat padahal itu dia hot gitu kan padahal itu dia editing hot untuk untuk memancing atau atau bikin sesuatu hal yang bikin rusuh atau gimana lah segala macemnya itu gimana cara membedakannya itu oke masuk ya mas silahkan bang Issa jadi gini mas Pak Oji jadi cara ngebedain video yang hot atau enggak itu banyak caranya ada aplikasinya memang jadi kalau kita lihat video atau foto yang ini hot apa enggak itu ada aplikasinya jadi misalnya kita pakai google search image jadi ketika foto itu ditampilin kita cari di google search image itu pasti ada atau pakai tin eye itu bisa jadi kita klik fotonya jadi nanti teman-teman bisa browsing deh di google itu banyak aplikasi ada 10 lebih kalau enggak salah cara aplikasi untuk mengetahui itu asli berarti berarti itu pure harus pakai aplikasi enggak bisa pakai kita melihat dengan mata 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 biasa oh ini oh ini benar nih asli ini videonya nih enggak bisa ya harus tetap dibantu dengan aplikasi kalau untuk dengan mata biasa satu cara mas lebih banyak baca karena apa karena kadang handphone kan kecil kita enggak melihat seperti apa yang kedua adalah ketika dapat berita mas browsing misalnya ada pembunuhan berantai 50 orang tewas dimana misalnya di lokasi A mas browsing aja ketika browsing bete itu ada enggak kalau enggak ada bete itu enggak ada itu paling mudah informasi itu dekat mas cuman batasnya itu cuman seujung tangan ngerti enggak lihat enggak tangannya cuman seujung tangan doang informasi ini seujung tangan nih jadi apapun sebenarnya ada di ada di ada di handphone teman-teman jadi ketika dapat informasi ada pembunuhan masal disini 500 orang browsing aja ketika berita itu enggak ada ya cari lagi opsinya ternyata ada di media ini bandingin media lain ketika itu oke tetap browsing lagi atau cari di youtube ada enggak atau cari di di media online atau cari di google sekarang google sekarang sorry instagram lalu twitter atau facebook itu sudah jadi bisa mencari tapi kita harus bisa milah seperti apa berita yang itu jadi ada berita satu jangan langsung diteler nih cari lagi cari lagi cari media yang kredibel yang benar-benar dipercaya gitu mas jadi ada aplikasinya kok itu menarik jadi kemarin saya ikut google google inisiatif gitu jadi itu gimana caranya nyari 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 foto hohoak nyari video hoak itu ada jadi kalau ada saya kemarin akun serbak hoak id itu teman-teman dari mafindo itu yang hoak apa ya nangka hoak itu ada saya suka kok cara nyarinya mas enak seru deh ada google pin eye google search image lalu who is itu jadi who is itu mas tau ada misalnya ada web nongolin satu webnya www ini.com misalnya ini itu.com misalnya nah kita kita tau itu yang punya siapa alamatnya dimana jadi itu ada bisa kita bisa cari tau jadi memang ada aplikasinya gimana mas bang hoji ada tambahan lagi bang hoji oke mungkin untuk untuk pertanyaannya cukup cukup terjawab sih ya cukup terjawab pokoknya intinya ketika kita mendapat informasi apalagi dari grup whatsapp atau grup facebook atau grup apa itu jangan ditelan jangan ditelan bulat-bulat browsing aja dikit kecil kalau pakai handphone bisa misalnya ini browsing aja ketika berita itu ada berarti ada itu paling mudah halnya adalah browsing google cari aja itu paling gampang oke oke bang hoji oke siap terima kasih oke kalau ntar apa namanya kalau mau diskusi lebih lanjut bisa bisa di jampri aja bang isa ya atau bisa ke email saya isa at narasi dot tv jadi kirim email aja nanti insyaallah saya jawab oke siap makasih bang isa sedikit bang isa menyangkut hoax tadi ini bang isa di beberapa media online kan membuat satu konten namanya cek fakta ya ya betul ya bang isa ada apa namanya apa namanya aliansi ya aliansi apa apa itu masyarakat anti fitnah indonesia juga ada masyarakat anti fitnah indonesia ya terus ada ada yang apa namanya beberapa media online membuat konten yang namanya cek fakta itu itu media itu ada bang ya ada kalau gak salah sudah berjalan berjalan ya ya kalau gak salah beberapa media memang punya tim cek fakta sendiri jadi mereka punya punya tim pencari fakta sendiri untuk mengetahui berita itu hoax apa enggak pernah denger gak Donald Trump itu nge-tweet akhirnya dikasih label cek faktanya disini coba itu ada 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 tuh itu dia sempat sempat berseru akhirnya Donald Trump sama Twitter terkait cuitannya Donald Trump dikasih flag sama Twitter bahwa silahkan cek faktanya disini itu ada kemarin jadi sekarang cek fakt itu sudah sudah hal yang harus penting sebenarnya karena banyak media sosial itu paling mudah untuk menyebar informasi karena apa murah gak perlu biaya besar gak perlu manggil media mainstream cukup sebar followernya banyak dibagikan lagi itu sudah jadi sudah jadi informasi sebenarnya jadi makanya ketika menerima informasi dari media sosial jangan langsung mudah dicerna jangan langsung mudah diperan bulat-bulat kita proses dulu jangan langsung share lagi jadi kalau ada orang sharing sebelum sharing sebelum sharing kita sharing kita sharingnya jangan sekali kita sharingnya empat kali cari disini cari di Google cari di ini cari semuanya aja jadi kita lebih atau stop di kita boleh dapatkan gini ketika kita mendapat informasi hoax di grup atau di Facebook atau apa dan kita tahu itu hoax kita stop langsung bilang itu hoax itu salah yang benar seperti ini jadi pesan itu gak bakal mudah-mudahan pesan itu gak bakal di share lagi jadi pesannya stop di saat orang itu chat kita masuk bahwa stop itu adalah hoax itu salah yang benar seperti ini nah itu caranya untuk mencegah hoax itu makin balik kalau dibilang 90% orang itu pasti kena hoax gak mungkin saya pun kena hoax 90% lah saya juga kena hoax kadang-kadang jurnalis saya kena hoax ya apa namanya luar biasa emang social media ini apalagi tentang berita-berita hoax mungkin berbagi sedikit istilahnya percayalah pada media-media yang sudah terverifikasi oleh The One Pass bukan media yang anunya.com jelas juga oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oh belum ada belum ada pertanyaan berikutnya oke teman-teman berhubung pertanyaannya pertanyaan belum ada kita tutup untuk sesi pertama ini luar biasa sekali animo dari teman-teman di acara ini kita diskusi bareng berbagi informasi bareng tanya-jawab bareng mungkin teman-teman ada yang puas atau ada yang belum terpuaskan sebenarnya seru juga sih materi untuk sesi pertama ini yang enak sih kita kopi darat mas Endro yang enak sih kita ketemu ngobrol bareng gitu jadi apa ya ya di kelas lah yang enaknya di kelas memang jadi tetap buka lah lebih enak tapi next lah ya kita berdoa aja ini cepat-cepat selesai jadi kita bisa tetap buka sambil tukar pengalaman aja tukar-tukar pengalaman ya amin-amin semoga pandemi ini cepat berlalu lah sehingga kehidupan kehidupan yang baru kehidupannya bisa normal kembali lagi seperti sedia kalat kita bisa berdiskusi langsung itu sebenarnya lebih seru apalagi tentang hoax-hoax tadi itu loh yang kadang bikin resah masyarakat ya oke kita tutup untuk sesi pertama ini untuk terima kasih Bang Isha untuk pengaparan dan tanya-jawab diskusinya luar biasa untuk kesempatannya untuk sesi kedua nah ini bagi teman-teman yang akan berdiskusi berdiskusi tentang videografi videografi smartphone terutama ya karena memang smartphone saat ini luar biasa kualitas atau kualitas gambarnya bahkan hampir mendekati bahkan bahkan hampir mendekati apa namanya kualitas video profesional nah sudah ada untuk pemateri untuk videografi smartphone ini ada Bang Adi Prastowo silahkan Bang untuk tongolin videonya untuk lambatkan videonya oh iya teman-teman ini diskusi kita kali ini disiarkan secara langsung di youtubenya widur videonya silahkan like and subscribe untuk channel videonya dan kita bisa nonton untuk siaran siaran ulangnya ya untuk sesi kedua Bang Adi Prastowo sudah masuk di masih masuk di room ya Bang Halo Bang Adi Halo Mas Hendro teman-teman semuanya Selamat siang Selamat siang Bang Adi Bang Adi waktu dan tempat kami persilakan Bang Adi untuk pemaparannya Bang Adi ya ya silahkan Bang Adi terima kasih Selamat siang teman-teman semuanya saya disini Adi Prastowo akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan video menggunakan smartphone sebelumnya mungkin saya akan kasih sedikit contoh video ya sebentar sebelum kita mulai saya mau kasih contoh video dulu sebentar disini boleh dibantu video video yang mau saya play mas bisa didengerin kita kita nonton dulu video yang ini video saya ambil di saat masa-masa covid lagi menguat jadi ini judulnya main layang-layang karena orang sudah mulai jenuh sudah mulai bosen di rumah terus akhirnya mereka memiliki hobi-hobi baru sebentar sebentar kita lagi utak-atik dulu ini videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati videonya mas Radit boleh bantu lagi ini saya akan kasih contoh beberapa video dulu sebelum kita masuki pembahasan bagaimana cara pengambilan gambar dengan smartphone nanti kita bisa kupas satu-satu disini tadi sempat ada pertanyaan pakai dua kamera ya mas bagaimana bagaimana mengsinkronisasi apabila kita memakai dua smartphone bener ya ya betul bang ini saya akan kasih contoh saya menggunakan dua smartphone yang bawah lagi yang bawah lagi mas yang baru aku kirim tadi terus terus oh gak ada lagi ya belum ya belum masuk ya oh bukan ini saya kasih dulu contoh yang yang lain dulu ini yang lain mas boleh ini tentang sinematik nah ini saya buat nah saat masa pandemi corona juga ini saya lakukan ini video ini saya ambil hanya di sekitaran rumah enggak kemana-mana mas radek ada satu gua kirim gua baru kirim baru lagi selamat menikmati ini masih dengan smartphone semuanya nah ini ada baru lagi saya ambil menggunakan dua video smartphone dari yang semua saya tayangkan dua video tadi itu itu semuanya menggunakan smartphone dan ini saya mengkombinasikan dengan dua smartphone merek yang sama cuma tipe seri smartphone-nya yang berbeda sebentar saya buka dulu dibantu sama teman saya nah ini video ini untuk menjawab tadi teman kita yang bertanya kalau menggunakan smartphone ya dua bagaimana nah ini saya lakukan ini dengan dua smartphone coloringnya editingnya saya menggunakan smartphone boleh teman-teman lihat boleh teman-teman lihat alat untuk audio karena kelemahan smartphone itu di audionya oke sampai sini mungkin cukup ya dengan dua perpaduan dua smartphone karena ini durasinya cukup panjang empat menit oke ya mas Endro ya mungkin cukup teman-teman gimana untuk video yang terakhir ini oke ya mas Radit boleh sebentar oke Bang adis baik kita kembali ke mana nih sebentar maaf 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 mas Radit mas Radit sebentar kembali ke layar ke PPT lu ya enggak ke PPT nah sudah nampak di layar teman-teman untuk materi yang akan saya bagikan gimana sudah terima mas Endro sudah masuk oke kalau di oke sudah masuk Bang Adi oke disini apa aja sih yang kita perlukan untuk membuat video biar gambarnya menarik gambarnya enak dilihat nah ini ada equipment atau peralatan yang kita perlukan terkadang kan orang mikir berpikir kalau gambarnya bagus pasti dia memakai kamera yang canggih DSLR atau kamera yang mirrorless yang mahal ya kan tetapi buat saya itu sudah saya patahkan tadi yang teman-teman lihat itu semua saya menggunakan smartphone saya menggunakan smartphone smartphone nya pasti smartphone nya mahal pasti pakai iPhone atau pakai yang harganya puluhan juta enggak juga smartphone saya itu memakai Xiaomi untuk video yang pertama yang main layang-layang terus yang sinematik itu saya menggunakan smartphone Xiaomi Note 5 dengan kamera yang Xiaomi punya untuk yang multi kamera smartphone saya menggunakan Xiaomi Note 5 saya dan saya menggunakan handphone saya satu lagi Xiaomi Note 9 Pro itu saya padukan dua smartphone itu dan saya mengedit menggunakan smartphone juga warna menggunakan smartphone juga itu nah untuk musik segala macam saya menggunakan smartphone jadi buat saya saya sudah bisa mematahkan orang bilang harus kamera mahal baru hasilnya bagus tetapi di smartphone itu ada kelemahan kelemahannya satu audio di video yang terakhir audionya bisa clear bisa terdengar terdengar dengan jelas karena audionya saya bikin file-nya dipisah jadi saya tidak menggabungkan audio yang di smartphone jadi kenapa bisa clear saya pisah audionya nah itu nanti kita akan kombinasi video master video insert yang teman-teman lihat tuh yang gambarnya agak sedikit goyang dengan foreground pohon nah itu insert kita sebut nanti kita masukkan audionya itu di editing itu di editing nanti kita harus bisa satu synchronize dengan pergerakan mulut kayak gitu memang cukup waktu lama cuman cuman kalau kita buat pasti hasilnya kita seneng orang kuas buat saya itu karya saya dihargain nah balik lagi ke smartphone kelemahannya itu satu dia akan menangkap semua audio yang ada dia otomatis suaranya akan pecah saya ada contoh yang memang menggunakan smartphone menanyakan narasumber cuman saya tidak share disini nah jadi audionya benar-benar kalah dengan suasana yang ada mau terlalu lalang mobil atau orang lewat motor klakson suara itu kalah itu kelemahan smartphone satu kelemahan smartphone dua dia difokus kalau di kamera recording kamera DSLR atau mirrorless itu fokusnya dia itu berbeda dengan di smartphone kalau di smartphone itu fokusnya optikal jadi kalau eh sorry kalau di smartphone itu fokusnya auto nah kita bisa memanfaatkan auto fokus itu seperti kalau kita mengambil gambar foreground foreground itu misalkan di depan ada pohon pohon nah di belakangnya ada optik yang kita inginkan nah kita bisa manfaatkan fokusnya itu jadi dia fokusnya akan mendeteksi benda yang lebih dekat dengan kamera jadi jadi belakangnya itu akan outfokus atau anak sekarang bilang tuh bokeh ya belakangnya tuh bokeh gitu nah itu kelemahannya disitu fokusnya dia auto tetapi kita bisa memanfaatkannya lebih baik dengan aplikasi yang di playstore atau di apple store itu ada itu namanya open camera nah itu bisa diatur nah itu kelemahan kedua fokus kelemahan ketiga pencahayaan kamera smartphone itu kalau kita mengarah ke cahaya yang lebih kuat otomatis objek yang akan kita ambil itu gambarnya akan menjadi gelap atau yang tadi Mas Isa bilang siluet untuk dalam hal siluet ini ada beberapa yang memang tidak dianjurkan tetapi ada beberapa yang dianjurkan kalau contoh yang visual siluet yang kita lihat dianjurkan misalkan kayak teman-teman pergi ke pantai mendapatkan matahari terbenam nah itu nanti teman-teman bisa berdiri di tengah mataharinya nah nanti teman-teman bisa foto dan otomatis itu akan menjadi visual anda siluet karena cahaya di belakang itu lebih kuat itu yang kita namakan seni pengambilan gambar itu siluet yang kita inginkan tetapi siluet yang tidak kita inginkan misalkan kita wawancara rektor kampus gak mungkin kan Bapak Rektornya mau kita gambarkan siluet apalagi hal yang positif tentang pembangunan kampus biduri atau biografi biduri kampus biduri kan gak mungkin rektornya mau kita gelapin mukanya tidak terlihat nah itu kita balik konsepnya kalau bisa cahaya di belakang itu tidak begitu kuat atau mungkin kita cari backgroundnya apa mungkin di meja rektor dengan background buku-buku nah cahayanya kita pindah itu di belakang kameramen atau di depan wajah narasumber tersebut itu percayaan yang kelemahan ada di smartphone itu yang keempat zoom zoom in di kamera itu tidak dianjurkan untuk smartphone karena tadi saya dengar juga kalau zoom in di kamera itu dia resolusinya akan pecah karena kalau di handphone itu zoom in nya itu dia internal jadi di saat anda memaksakan zoom in dengan apa mendrag smartphone anda itu resolusinya akan pecah tetapi berbeda di kamera DSLR mirrorless atau videographer itu dia zoom in nya karena lensa terpisah optikal jadi dia tidak akan berpengaruh ke hasil visualnya cuman tadi saya bilang teman-teman bisa download aplikasi open camera open camera itu bisa open camera bisa meminimalisir pencahayaan bisa mengontrol fokus tetapi dia tidak bisa meminimalisir audio sama zoom in itu dia nah itu kelemahan-kelemahan di smartphone tetapi smartphone udah gak kalah canggih juga dengan kamera yang mahal-mahal buat shooting berbeda dalam konten kalau di PH saya karena kita mengutamakan klien jadi saya tidak menggunakan smartphone untuk pekerjaan saya saya menggunakan kamera mirrorless karena juga klien yang inginkan lebih baik gitu nah ini alat-alatnya yang akan saya perlihatkan yang pertama ini nah disini kita lihat ini ada extreme close up dalam sistem visual itu ini sistem piramida kita sebutnya atau piramida terbalik extreme close up itu menunjukkan gambar keseluruhan dari keadaan yang ada ini extreme close up pojok kiri paling atas kedua masuk ke very long shot ketiga kita masuk long shot kemudian medium close up medium shot medium close up close up big close up dan extreme close up maaf kalau teman-teman perhatikan dari video-video saya yang tadi saya putar itu rata-rata sistem piramida ini ada semua nah ngakalinnya gimana karena kan tadi kalau di zoom in melalui smartphone pecah berarti kita yang mendekat kita yang mendekat ke objek tersebut disini ada objek seorang perempuan kalau dari jauh tidak kelihatan extreme long shot dia tidak kelihatan tetapi pas di extreme close up ternyata kelihatan oh ada seorang wanita memakai kacamata nah jadi fungsi itu terlihat ini piramida ini selalu ada di dalam unsur video jadi terlihat sampai sini sudah oke ya untuk short size videonya ini kita sebut piramida terbalik karena kalau kita lihat kita susun dari gambar atas ke bawah itu dia semakin ke bawah semakin meruncing merucut untuk menjelaskan suatu objek setelah ini ini yang kita sebut nah headroom ini harus ada kita perhatikan headroom dan looking room ini kita sebut framing coba kita bayangkan kalau si joker ini lebih merapat ke kiri jadi dia seakan-akan itu menabrak layar tv kita karena itu dikasih jarak kita taruh si joker di sebelah kanan karena itu looking roomnya dia dan headroom pun itu harus kita jaga ini kondisi ini biasanya kita gunakan saat untuk wawancara wawancara narasumber ini kita harus diperhatikan untuk headroom dan looking room berbeda kalau kita ingin menjelaskan mata joker kenapa ya bibirnya joker kenapa ya baru kita pakai extreme close up oke sampai sini saya lanjut ini namanya angle sudut pengambilan gambar ini kita namakan high angle high angle ini biasanya sekarang itu sudah bisa dibergunakan pakai drone drone itu bisa mencakup landscape keseluruhan dulu sebelum ada drone kadang kita kalau menggunakan memakai high angle itu kameranya kita taruh di atas jadi lebih melihat menunjukkan kamera itu dia kayak mengecilkan seseorang karena kita menunjukkan dia nih seharusnya dia super power seharusnya dia superhero cuman karena kita lihat dari atas seperti ini ini visual ini berbicara Anda tidak punya kekuatan banget sebesar ini high angle nah kadang-kadang kalau kita lihat di sandiwara sandiwara apa sinetron-sinetron di indosiar atau di mnc tv yang raksasa itu jarang raksasa itu di senternya dari high angle tetapi raksasa itu rata-rata kameranya diambil dari low angle karena ia ingin menunjukkan bahwa ini lo raksasa ini besar raksasa ini perkasa raksasa ini kuat nah jadi low angle itu juga pengaruh ke visual itu sendiri oke sampai sini saya lanjut ini low angle ini menunjukkan yang tadi saya maksud bahwa orang ini menunjukkan mempunyai apa ya seperti menunjukkan seseorang ini seperti memiliki super power super kekuatan jadi saya ngambil lo angle-nya seperti ini lanjut ini eye angle eye angle ini kamera sejajar dengan narasumber biasanya angle ini dipergunakan untuk wawancara seorang narasumber masuk di sini nah ini tip model-model kamera bergerak dia maju ke depan kita sebut track in dia mundur ke belakang kita sebut track out turun kameranya handphone bergerak ke atas ke bawah itu pedestal atau hanya kameranya yang menurun doang itu till up till down kameranya dari tengah bergeser ke kiri atau ke kanan itu kita sebut panning di dalam di dalam dunia broadcast itu kita rata-rata menggunakan pakai bahasa inggris nah rata-rata teman-teman kameramen itu sudah paham jadi kalau misalkan panning kanan atau panning kiri atau till up atau till down atau extreme close up atau long shot kita sudah paham karena itu memang bahasa yang kita pakai sehari-hari mungkin kalau teman-teman yang belum memahami ini mau kameranya bergerak ke kiri itu kameranya geser ke kiri atau geser ke kanan bergeser itu ada maksud ada macam-macam bergeser dengan orangnya atau orangnya tetap berdiri di satu titik dan kameranya dari kiri ke kanan itu bergeser itu macam-macam nah makanya dibedakan disini dengan istilahnya panning trek in trek out trekking swing till up till down seperti itu ini harus kita pahami terlebih dahulu oke sampai sini next ini yang tadi percayaan saya maksud yang tadi saya bilang siluet nah kita lihat disini cahaya di belakang objek itu lebih kuat sehingga gambar orang yang di frame kanan tidak terlihat mukanya dengan jelas karena cahayanya lebih kuat dari belakang seandainya dua objek ini mengarah ke makanan sepat saji mengarah ke cahaya dan kameranya dari pintu restoran tersebut pasti mukanya akan terlihat karena yang tadi saya bilang cahayanya itu berada di depan muka narasumber kalau ini kita lihat berada di belakang atau agak sisi samping sehingga visual siluetnya itu lebih kuat oke next nah kita perhatikan ini ada garis-garis kotak yang membagikan layar itu sebenarnya ada tiga bagian coba kita lihat kalau misalkan anak yang sedang berjalan itu berada di pojok paling kiri itu gambarnya kurang menarik atau di pojok kanan di pojok kanan atas itu dia menabrak yang tadi di awal kita sebut headroom dan looking room tetapi dengan perubahan zaman yang sekarang begitu cepat terkadang ada kameraman yang ingin menunjukkan gambar anak ini ditaruh di pojok kiri tetapi ia ingin menunjukkan keadaan suasaranya lebih luas jadi anak itu terlihat kecil tetapi ia ingin menunjukkan pemandangannya view-nya yang lebih baik itu bisa dilakukan itu saksa saja mungkin di belakangnya ada background gunung atau misalkan ada kampus Widuri mungkin anak itu sedang lewat di depan kampus Widuri anak itu bisa agak kita taruh pojok kiri gambarnya full dengan gedung kampusnya terlihat utuh itu bisa dilakukan tapi dalam konteks ini perhatikan kita tetap harus perhatikan tiga bagian otak di dalam kamera kita sendiri di smartphone kita sendiri sampai sini selanjutnya ini garis imajiner garis imajiner itu berfungsi perpindahan kamera apabila kita melawan garis imajiner itu nanti seakan searah visualnya itu menabrak di sini di gambar ini ada contoh kita lihat kamera satu dari sebelah kiri dan ada gambarnya di framing dia mengarah ke kiri frame lantas kita pindah kamera kita ke kanan dan teman-teman bisa lihat hasilnya pelari itu menabrak ke kanan kalau kita gabungkan itu visualnya akan menabrak dan kita akan bingung kok dengan orang yang sama bisa tabrakan ini pakem yang kita harus perhatikan garis imajiner memang tidak terlihat cuman kita harus tahu posisi garis imajiner itu ada di mana simpelnya gini kita bermain tiga kamera satu kamera master kita taruh di depan arah sumber dengan sudut eye angle berhadapan sama satu kamera di sisi kiri narah sumber satu kamera di sisi kanan narah sumber lalu kita gabungkan nanti dalam editan itu akan terlihat dengan narah sumber yang sama dia akan berhadapan nanti orang bingung kok ini orang kembar ya tapi dalam satu keseluruhan di kamera masternya kok orangnya cuma satu tapi kalau kita gabung loh kok bisa ada dua ya nah itu yang harus kita perhatikan cuma dalam hal ini kita bisa menggunakan kayak trik kamera untuk membuat membuat orang itu menjadi kembar atau yang kita lihat kadang-kadang di sinetron-sinetron yang bisa orang tiba-tiba tongol yang sama itu itu bisa dibuat dengan melanggar garis imajiner ini oke sampai sini kita lanjut nah ini yang tadi saya maksud kalau kita dengan tiga kamera dengan dua narah sumber ini kamera posisi yang wajib adalah seperti ini satu master di tengah satu cover untuk narah sumber sebelah kiri satu cover narah sumber sebelah kanan dan yang di belakang itu salah karena nanti gambarnya ini akan searah ini dalam berdialog kalau kalau sebelah kiri kalau yang sebelah kanan bawah cover itu tidak ada kita bayangkan kalau covernya di sebelah kanan atas itu nanti kalau di kamera itu arah looking roomnya itu akan searah dari kiri frame dua-duanya coba kita bayangkan kamera sebelah kanan tidak ada tetapi adanya di sebelah kiri itu nanti hasilnya dua-duanya akan ada di kiri frame itu yang harus dihindarkan ini bisa dilakukan misalkan nanti teman-teman akan melakukan membuat video dengan contoh berdialog ini bisa dipakai ini harus diperhatikan nah yang di tengah itu titik-titik itu adalah garis imajiner itu yang harus kita tidak boleh langgar oke next idealnya videographer itu gimana ya kalau saya begini saya saya punya satu tema pekijauan taman warga RW10 Kelurahan Depok dengan satu tema itu saya harus bisa mengupas oh ada apa ya oh di taman itu ada anak bermain ada anak bermain sepeda ada anak bermain prosotan kemudian ada lansia lagi olahraga jalan kaki terus mungkin ada anak muda sepasang muda-mudi lagi duduk ngobrol nah jadi dengan konsep satu tema taman itu penghijauan itu kita harus sudah bisa lihat bermacam aktivitas di dalam taman itu nah terkadang kameramen itu bingung banyak nih aktivitasnya apa yang harus saya ambil nah kita fokus dulu satu lansia lagi jalan santai bersama cucunya ambil lansia itu dulu satu dengan sistem piramida yang ada wide close dia berjalan kaki terus ekspresinya sudah dapat piramida itu baru kita pindah ke objek lain anak bersepeda seperti biasa tetap piramida itu berlaku setelah anak sepeda kita ambil anak men perosotan udah anak men perosotan ambil pemuda pemudi yang sedang duduk ngobrol sedang minum popi nah ketika visual itu sudah lengkap nanti pas di editing kita tidak akan kekurangan gambar walaupun memang tidak semuanya dipakai tetapi saat edit nanti oh saya perlu gambar yang ini oh perlu saya gambar ini saya perlu gambar ini jadi kita memilih visualnya itu enak banyak dibandingkan kita kekurangan visual itu repot kalau misalkan kita mau ngambil lagi ternyata suasananya sudah berubah itu yang kita bikin bingung jadinya jadi kalau bisa diusahakan ambil gambarnya itu sebanyak mungkin nanti keperluannya baru terlihat kayak di video layang-layang saya yang pertama itu durasi hanya 2 menitan kalau gak salah tetapi saya memiliki total video itu sekitar 10 menit jadi saya pilih oh ini yang bagus oh ini yang bagus ini yang bagus ini yang saya ambil sisanya tidak saya pakai tetapi saya tidak merasa kebingungan karena banyak visual yang saya milikin itu nah terkadang ada kameramen yang ah malas gua gerak cukup dari sini aja deh cukup dari ini aja gua males maju itu ada tetapi ya siap diterima resikonya ya gambar kita standar aja gambar kita tidak ada beauty shotnya seperti itu nah biasanya kameramen kameramen juga itu memilih sifat sense of art kalau kita sendiri tidak punya sense of art ya yang tadi saya bilang kameramen ngambil gambarnya asal aja udah dia berdiri di tempat di satu titik ke kiri ke kanan ke belakang ke depan ke atas ke bawah dia tidak bergerak set of artnya tidak ada tetapi kalau kita ingin menghasilkan gambar yang baik biasanya kameramen itu mencari angle yang berbeda kita bayangkan di depan kita ada satu kaleng kotak kongguan kalau kita lihat lurus kaleng itu hanya sebatas sepipis triplek tetapi kalau kita bergeser ke kanan sedikit dia akan menemukan dimensi depan dan dimensi samping begitu juga kita bergeser ke kiri sedikit akan ada bentuk dimensinya tekukan kalengnya begitu juga kita bangun dari tempat duduk kita kita akan melihat tutup kaleng atas dan dimensi depan itu yang dinamakan angle angle kamera sebenarnya dari mata itu sama terkadang kalau kita males ya sudah dari depan saja jadi gambar itu seperti flat tetapi kalau kita geser sedikit akan ada dimensi berbeda yang kita lihat nah scene of art itu yang harus dipunyai oleh kameramen perbedaan itu dan basic itu saya terima dulu saya belajar menjadi seorang kamera dulu dosen saya pernah cuman kasih sebungkus rokok dia cuman bilang buatkan saya 10 angle jadi saya kameramen baru kita bingung nah ternyata kalau kita bergeser bergeser tempat angle angle itu banyak kita temukan itu contoh kecil next ini sudah kita bahas nah di poin 8 jangan segan untuk mendekati objek oke nah buat saya sampai disini thank you mungkin mau ada banyak jawab memang kameramen kalau teori itu sepertinya susah banget ya jadi kameramen tetapi di saat kita praktek kita akan kecanduan kita akan kecanduan kita akan bikin ini kita akan bikin ini ini lagi ya itu apa ya nanti akan ketagihan tersendiri gitu loh terus saya sarankan kalau kita menggunakan smartphone ini ada beberapa teman saya lihat di layar zoom ada yang handphonenya berdiri potret berdiri itu seperti ini kalau handphone teman-teman berdiri itu biasanya kanan-kirinya ada garis hitam black tetapi kalau handphone teman-teman landscape itu biasanya dia full screen gambarnya full nah disini ada beberapa yang saya lihat handphonenya berdiri masih jadi ada yang kanan-kirinya gelap yang dibatasi seperti seperti aku lihat dulu sebentar ini mbak siapa ini ini banyak nih jadi visual teman-teman itu kanan-kirinya gelap nah bagusnya kalau kita menggunakan handphone gambarnya kamera handphone itu posisi landscape pernah enggak teman-teman mempunyai televisi atau melihat televisi televisi itu posisinya potret saya tidak pernah lihat rata-rata posisi televisi itu adalah landscape tetapi teman-teman bisa ambil posisi potret sesuai kebutuhan misalkan untuk instastory itu bisa posisi potret karena instastory itu dia memang posisinya itu visualnya adalah potret bukan landscape itu jadi sesuai kebutuhan nah terus kalau di youtube kita bisa melihat nih kalau teman-teman wah lagi viral kita tonton nah kalau di kanan-kirinya itu dia gelap berarti posisinya itu potret handphonenya saat dia mengambil visual tetapi kalau dia full layarnya itu landscape gitu dan di smartphone pun kita juga bisa setting untuk resolusi untuk resolusinya kita bisa atur ke HD atau resolusi yang lebih rendah HD 720 atau ke 480 untuk handphone-handphone yang sekarang itu bisa ke 4K cuman cuman di kita 4K itu belum terlalu dipakai ya format 4K karena nanti kasihan di mesin editing kita dia tidak kuat tetapi memang gambarnya jernih cuman jarang yang menggunakan 4K nah dari handphone itu kita bisa setting terus fps frame per secondnya berapa itu standar 25 atau 30 handphone semakin mahal dia bisa sampai 60 fps fps itu fungsinya di saat teman-teman memakai fpsnya lebih besar itu penangkapan visualnya lebih padat untuk warna terus untuk kecepatan di saat teman-teman akan membuat slow motion itu perbedaannya terlihat sekali semakin besar fpsnya di saat kita slow motion itu semakin detail pergerakan benda itu terjatuh atau pelan contoh seperti kita melempar misalkan daging di dalam tepung kalau kita menggunakan fps yang tinggi itu serpihan tepungnya itu akan terlihat jelas sekali tetapi kalau fpsnya rendah di slow motion bisa tetapi detail detail tepungnya tidak terlihat seperti itu terus contoh yang sering kita lihat di sepak bola itu rata-rata di sepak bola kameranya itu memakai 300 fps per second jadi kalau kita lihat teman-teman misalkan keadaan gol terus ada replay itu bisa terlihat jelas tanpa ada gambarnya berbayang sedikit pun kita pasti pernah lihat replay seperti itu itu terlihat jelas sekali itu fungsi fps nanti masuk lagi kalau di kamera profesional ada shutter speed ada lagi ISO iris pragma seperti itu tetapi karena kita disini membahasnya menggunakan smartphone alat itu sudah dekat dengan kita jadi maksimalkan itu itu aja sih dari saya mungkin bisa ada pertanyaan Hendrok boleh baik Bang Adi ini berarti sudah terima kasih pemaparannya silakan teman-teman yang pengen berdiskusi bertanya bertanya jawab untuk mengetik di chatroomnya ya nanti kita akan diskusikan bersama-sama sebelumnya selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di room ini di workshop ini selamat datang silakan bagi teman-teman yang bergabung kita berdiskusi bareng bertanya-jawab bareng menyanggah juga boleh kekuali memfitnah bang 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 adi ini ada ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita langsung aja bang adi ya ya dari bang bang andri pentem boleh bang andri pentem videonya di aktifkan bang andri pentem oh oke siap bang boleh bang silakan waktu dalam tempatnya bang dari aku yang jawab bang 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 andri dulu silakan bang ya kan kalau yang lain-lain itu kan kadang-kadang ada yang beda misalkan saya pakenya opo terus teman pake samsung itu nah itu saat editing ini kan pasti ada jumping ada perbedaan terus pixelnya juga beda nah itu cara ngimbang ini gimana ya dalam ngedit terima kasih oke itu memang ngerender itu kan pasti beda ini beda merek beda tahunnya juga gimana cara ngaturin saya bisa nyatu oke bang andri jadi ada apa namanya untuk mengurangi noise ini ya mengurangi noise dan apa namanya jumping jumping color kali ya ini jumping color ya betul betul bang andri ya untuk jumping 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 color dan karakter ini kali ya warna ya ini oke 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 bang adi silahkan bang andri untuk didiskusikan oke saya baca ya gimana cara mengurangi noise dan jumping pada saat editing pada dua kamera yang berbeda baik merek maupun tahunnya dari mas Andrew phantom ya oke jadi gini saya pernah shooting menggunakan Samsung waktu itu Samsung A5 dengan Xiaomi Note 5 saya saya punya pernah pernah melakukan itu nah memang karakter itu berbeda dari merek dari jenis kecanggihannya pun berbeda akhirnya kita memakai aplikasi open camera kita download waktu itu open camera yang Samsung kebetulan belum punya jadi saya suruh download nah kita download tetap disitu di open camera kita bisa cari untuk resolusi kita bisa cari juga untuk warnanya tetapi memang tidak bisa sama tetap tidak bisa sama akhirnya kita mencari warna yang mendekati pada waktu itu ini normal yang satu lagi mungkin agak biru atau agak kuning nah ini tetap kita harus menjalan kita ambil nah di proses editing kita dua visual itu kita satu dalam layer biasanya saya ngalahin itu warna yang normal seperti yang video tadi kita lihat video kedua itu warna aslinya itu gak kuning gitu jadi warna yang normal itu yang saya naikin ke kuning karena kalau yang warna kuning dinormalin itu agak susah mas itu jadi yang normal itu saya bikin kekuningan nah saya berani membuat itu karena sekarang itu orang untuk warna itu terkadang tidak tidak memikirkan lagi metral atau kekuningan atau kebiruan dulu jamannya FTV di SCTV itu rata-rata FTV itu visualnya agak dibikin biru kalau teman-teman mengikuti FTV nah akhirnya diadopsi oleh sinetron-sinetron di Desiar warna itu agak biru kita sebut Blue East nyatanya penonton gak ada yang komplain kok yang komplain paling seperti kita-kita ini kok warnanya dibiruin ya oh kok warnanya begini ya oh ternyata memang ini lagi lagi apa lagi modelnya kayak gitu tetapi kalau untuk di dunia pertelevisian berita khususnya atau dokumenteri itu hukumnya haram tidak boleh warna biru atau yellowish atau reddish itu hukumnya gak boleh tetapi kalau untuk dunia kayak video clip terus apa sekarang yang sinematik dunia perfilman ya itu bisa dimainkan seperti itu mas kita bisa cek di youtube sinematik rata-rata itu gambarnya mereka kontrasnya agak sedikit turun saturationnya agak diturunin terus agak dibikin gelap kalau gak kontrasnya dinaikin saturationnya diturunin nah itu variasi-variasi itu sekarang lagi lagi nge-trend kayak gitu loh yang seperti tadi saya bikin sinematik menggunakan smartphone itu warna aslinya gak nge-soft jadi saran saya kalahkan yang netral itu mas Andrew gitu loh itu aja sih kalau buat saya gimana mas Andrew mungkin ada sharing masuk lagi boleh mas Andrew ada masukan gak makasih mas udah udah cukup ya cukup paham mungkin ada pengalaman jadi kita sharing aja kita disini sharing kok kita disini sharing lebih asik gitu loh kalau pengalaman gak apa-apa jadi saran saya kalau handphone berbeda samsung xiaomi iphone samsung kita padukan nanti di-editing gimana biar warnanya sama sebelum syuting cari warna yang mendekati nanti pas di-editing kalahkan yang warna yang warna netral yang warna normal itu lebih enak untuk menyerupai memang tidak akan sama tetapi menyerupai warnanya mirip sama persis tidak kayak gitu oke mas Henry sampai sini sudah menerima dengan jelas iya sudah masuk kasih ya oke silahkan mas Andrew nextnya ada nih sorry mungkin balik ke bang bang Andrew bentar ya bang Andrew mungkin pada waktu itu yang terjadi pada saat produksi atau syuting apa bang boleh dibagi boleh di-share bang saya tugas kuliah itu saya pakenya opo yang satu lagi teman saya itu pakenya xiaomi yang agak lama jadi apa ya kelihatan ini ada di youtube air petra kemandoran itu beda banget listinya lumayan jauh setiap tahun lama saya tahun tahun berapa ya 2013 eh 2017 apinya opo itu kelihatan banget jumping begitu pas pake train master dia agak beda gitu warnanya tapi pas di editing warnanya disamain gak di apa jadi agak kembelur dikit itu ya pokoknya warnanya kurang tajam agak kembelur dikit pas wawancaranya oh gitu jadi ada penurunan di visual iya saat warnanya disamakan iya nah settingan kameranya gimana nah itu dia yang di handphone itu kamera bisa disetting loh mak itu pengaruh juga takutnya kamera yang satu settingannya settingannya 480 atau 720 kamer yang satu 1080 terus fpsnya berbeda itu agak repot kalau sudah warnanya udah disamakan terus ada kendala seperti itu saya biasanya itu memakai resolusi yang 1080 jadi disamakan settingan kameranya pakai resolusi 1080 fpsnya 30 baru kita buka di open kameranya itu bisa disetting juga lalu kita cari yang mendekati warnanya itu xiaomi dengan xiaomi itu juga belum tentu sama saya lakukan itu gitu oke sampai sini gimana mas Andrew atau mungkin boleh ditunjukkan bang cara setting bang Adi boleh ditunjukkan ke kamera atau ini bisa di screen share gak bang untuk apa namanya untuk tampilannya di zoomnya mungkin bisa diarahkan ke kamera kalau kesulitan share screen mungkin saya pakai handphone saya sendiri kali ya nanti saya tunjukkan ya sebentar disini kita halo Kang Adi Kang Adi ya boleh ditunjukkan ke kamera ke kamera oke oke saya disini menggunakan open camera ini open camera saya menggunakan open camera disini oke saya buka nah di open camera ini dia konsep video ada settingnya nah disini settingnya settingnya terlihat nih cuma nih boleh ditetatkan bang Adi ya ya boleh ditetatkan bang nah ini settingnya terlihat mas ya ada auto focus ya kan ini auto focus fokusnya di lock atau dia ada white balance resolusi itu dia ada semua tuh jadi ini ini terlihat ini saya memakai Xiaomi Note 9 Pro saya pakai ini nah ini posisi sudah di kamera nah ini terlihat nih dari sini ada yang jelas nih ada resolusinya kita lihat kita buka resolusinya sorry nah dia resolusinya akan bergerak nah itu akan nyari dia nah kita mau pakai resolusi yang mana nih mas ada 1080 80 nah itu jelas ya mas ada resolusi semua disini disebelah sini ini ada speednya normal resolusinya berapa itu kita bisa atur semua disini terus ini ini menunjukkan auto focus nanti disebelah sini ada gambar lock itu setelah kita dapat fokus kita tekan dia akan ada tulisan fokus lock begitu juga nanti di misalkan disini ini ini video ya saya sudah bikin video nah untuk pencahayaan juga bisa kita disini nah itu sudah kita lihat ya nah ini ada tanda merah kan gambar ininya nah exposure lock exposure lock nah exposure itu pencahayaan pencahayaan nanti pencahayaannya dia akan stabil kita lock itu saya memakai aplikasi open camera di kamera smartphone bawaan pun juga bisa benarnya ini open camera sampai sini sudah ini ya sudah ada sudah agak jelas ya nah ini lock nih dia ini kita lihat nah ini ini posture kalau tidak kita lock ini agak berubah lihat kita lihat berubah karena kita tidak lock berubah ya nah nanti kita coba lock disini nah dia tidak akan berubah mas stabil tetap karena sudah kita lock begitu pun fokusnya disini kita setting disini fokus disini auto kita lock fokus lock ada tulisan kan fokus lock nah itu udah itu udah di kunci open camera kita kembali kita kita berdua ada suara ada 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 dulu ya selesai kita bahas lagi open camera terima kasih teman-teman terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 juga kayak saya nih di Xiaomi ini dia bisa full FHD itu full HD dengan 60fps mungkin kalau teman-teman video handphonenya lebih canggih itu bisa 4K di iPhone 11 itu pakai 4K itu bisa 4K Cuman balik lagi 4K di kita itu kayaknya belum deh Mas Hendro belum sangat diperlukan Oke Oke Bang Andrew ada tambahan Bang sudah cukup Oke terima kasih Bang Andrew kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya diskusi selanjutnya dari Bang Gagah Bang Gagah Permana boleh di aktifkan videonya Bang Gagah Oke udah Mas Oke jadi pengalaman saya saat itu tugas kuliah itu untuk wawancara eksklusif sama salah satu anggota DPR Terus ada tiga kamera yang kita gunakan yang Master itu menggunakan DSLR Terus yang yang dua untuk mengambil kamera satu kamera duanya itu kita gunakan HP Sedangkan kalau seandainya HP di zoom itu kan pecah Mas Yes betul Nah terus kalau kita maju akan bocor dari kamera satu misalkan kalau kamera dua maju akan bocor dari kamera satu Betul Nah dalam keadaan wawancara tidak mungkin kita men-setting sebuah keadaan dong Nah mungkin saya meminta saran atau misalnya gimana caranya supaya di saat kita menggunakan tiga kamera itu walaupun handphone tapi kita bisa mengambil wawancara yang eksklusif seperti itu Oh jadi variasi shotnya banyak ya? Ya Ya Betul Oke sudah teradanya itu aja? Sama mungkin dalam pengaturan shutter sama ISO itu kan pakai open camera juga agak jomplang masih jomplang banget gitu cahayanya Mas Dengan handphone yang sama dan berbeda pun? Iya 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 Betul Mungkin cara pengaturan cahaya aja sih Karena kan akan berpengaruh pada color grading yang akan dibuat nanti di editing gitu loh Betul 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 Oke Jadi pertanyaan pertama dulu ya saya jawab ya Iya Mas Gagah sudah lihat tadi video yang video clip saya buat video ke tiga atau ke empat? Ketiga kalau gak salah ya Video clip itu saya buat Itu aslinya di kamera master saat video insert itu masuk itu ada mas Itu di video master itu aslinya ada karena saya juga bikin bloopers-bloopersnya dari kamera master itu Jadi saat saya masuk ke sini itu saya bocor dari kamera master Nah kalinya gimana? Jadi gini pas saat kita mau memakai insert itu Memang pasti akan bocor Tetapi kita harus paham nih si kameramen Kalau bisa visual insert itu itu benar-benar harus perfect sempurna Jadi pas saat di master itu bocor Nanti di editing kita pindahkan ke insert Itu yang saya lakukan Jadi saya paham Ini saya sudah membatasi oh framing saya disini nih master nih Kita batasin dulu kan Kita batasin kan framing saya disini Nah berarti kalau saya masuk ke ranah sini Kamera kedua ini akan bocor di kamera satu master Nah saya harus sudah siap tuh mas Saat kamera dua ini akan masuk In frame di master Saya harus benar-benar posisi saya itu harus siap Yang ini visual ini Yang nanti akan harus dipakai Karena master akan bocor Betul gak? Betul kan mas? Ya kan? Nah di insert ini Di insert ini kita benar-benar tuh harus Oke nih gue siap nih Mantai main Sep Kayak gitu Kita balik lagi pelan Sep Nah Pas saat itu kamera insert itu masuk Di editing Masuklah ke gambar kamera yang insert itu mas Itu Nah terkadang kita lupa Belum siap Kita masih goyang kita masuk Nanti pas kita sudah mau Ininya Goyangnya kasar juga Shaking Di master Tidak terpakai Di insert Tidak terpakai Karena gambarnya Shaking banget Itu jadi repot Itu yang saya lakukan Di lagu Di video clip itu Yang saya buat Itu seperti itu Makanya Tapi pas di editing Kita bisa lihat tadi Bersih kan Tidak ada kamera bocor Iya kan? Iya Nah itu Jadi itu yang dilakukan mas Memang Memang Jujur Tidak sopan Tidak sopan Kalau wawancara Kita tempelin ke muka Memang itu tidak etis Apalagi Kelas anggota Kelas pejabat Gitu ya Jangan kan pejabat Mungkin Kalau misalkan orang tua Ada narasumber Orang tua Tiba-tiba kita masuk Begitu Memang kan tidak etis Iya kan? Sudah sopan Nah Tapi ngakalinnya gimana? Ngakalinnya gampang Kamera master itu Posisinya semana? Yang tadi saya bilang Kasih dia Medium Seperti ini kan? Headroomnya ada Batasnya sampai Segini Nah Untuk membedakannya Kamera yang satu dan dua itu Bikin angle lain Cari foreground Foreground itu bisa kita setting lah Mungkin Ada nenek-nenek Yang Mencari Cucunya Misalkan udah gak ketemu Nah Ada foto cucunya Atau Tidak ada foto Tapi ada Apa Hiasan apa Bunga atau apa Itu kita bisa atur Beda kan angle-nya Yang satu pakai foreground Kayak gitu Tapi saat Movement camera Itu kan terkadang Fokus itu Kalau dalam HP Suka berubah ke foreground Ini mas Nah Itu agak sulit juga Kalau kita movement ke depan Foregroundnya itu Berubah Akan fokus ke foreground Pake apa Open camera Sudah di lock Tidak di lock Karena kan Terkadang kita movementnya itu Ada beberapa yang kita butuhkan Gambar yang lain Fokus yang lain Itu sudah saya lakukan juga Di video clip Bukan video clip ya Karena kan saya juga Kebetulan tiap minggu Saya melayani ibadah online Jadi saya tapping Ya kan Saya menggunakan dua kamera Nah pas kebetulan Seperti yang tadi tuh Pemandu pujan itu Saya pakai dua kamera Jadi memang open kameranya Tidak saya lock Tapi saya touch screen mas Jadi Saya auto Pertama Kamera disininya Ini saya arahkan Dekat foreground Ya kan Nanti pas dia agak bergerak Meninggalkan foreground itu Dari framing Saya langsung lekas Klik Ke objek tersebut Itu yang saya lakukan Setiap minggu Itu yang saya lakukan Setiap minggu Saya pakai itu Ya memang Tadi saya bilang Kelemahan-kelemahan Di kamera itu Sebenarnya Masih banyak Di handphone Di handphone Mohon maaf Bukan di kamera ya Masih banyak Ya kan Untuk zoom Jangan di drag Karena pecah Zoomnya Mengaruhkan resolusi Audio Demikian Ya kan Kelemahannya Terus Kecahayaan Memang walaupun Kita sudah menggunakan Open camera Memang kita Tidak Sesempurna Menggunakan Kamera profesional Betul Betul Tetapi Kita bisa Membuat Visual-visual Yang tidak kalah Bagusnya oleh Kamera video Itu Ada salah satu contoh Di Youtube Itu Short movie Judulnya Daughter Dia menggunakan Kamera iPhone 11 Kameranya iPhone 11 Tetapi Memang Tata lightingnya Itu benar-benar Dibuat Kayak film Lightingnya Seperti Dia di dalam Mobil berkendara Ada lighting Yang lain Ini Tetapi Kameranya Itu menggunakan iPhone 11 Itu yang Contoh luar Kedua Contoh Indonesianya Itu Itu Siapa Mas Hendro Yang pembuat Filosofi kopi Aduh Dimas Eh Apa Aku Lupa Namanya Angga Dimas Dulus Sasongko Dia membuat Film itu Memakai Handphone Huawei Kalau gak salah Ya mas ya Huawei Apa Oppo Saya lupa Huawei Pakai Huawei Yang Itu kan Soundtracknya Padi Itu ya Original Soundtracknya Padi Jadi yang Hanya dia Penjaga Apa sih Penjual Kacamata Ketemu Wanita Kayak gitu Nah Itu Angga Dimas Dulus Sasongko Itu Pembuat Film Filosofi kopi Yang kita Kenal Itu ditantang Menggunakan Handphone Huawei Dia buat Saya sudah Tonton itu semua Karena Saya pengen tahu Bisa gak sih Handphone Buat short movie Oh ternyata bisa Nah Memang Tidak bisa Mengalahkan Secanggih Secanggih Camp order Gitu loh Mas Kelemahan Kelemahan Itu ada Cuman Kita bisa Membuat Itu Itu sih Maksud saya Gitu Tadi kan Saya juga Dijelaskan Kelemahan Kelemahan Di handphone Ini Nah Itu Jawabannya Mas Gagak Gimana Sudah puas Belum Kita Berdiskusi Saja Gak apa-apa Sharing Jadi saya lakukan itu Saya lakukan itu Saat Saya mau ngambil Kamera insert Saya sudah Benar-benar yakin Harus ini yang saya pakai Karena di master Akan bocor Benar gak Karena kan kita Gak bisa Dijelaskan Utama di editing Berarti mas ya Betul Betul Saya bisa ngomong Seperti ini Karena saya Melakukan sendiri Saya ngambil gambar Saya ngedit Itu yang Pas lagu Itu Itu saya ngedit Kebetulan Saya menggunakan Smartphone Mungkin Saya bukan Saya tidak promo Aplikasi ya Editingnya Saya pakai Kine Master Saya tidak Saya tidak promo Saya sudah menggunakan Coba in shot Saya nyoba ini Tapi saya lebih senang Menggunakan Kine Master Makanya akhirnya Saya kecanduan Dengan Kine Master Kayak gitu Seperti itu Gitu Terus Pertanyaannya ada dua ya Mas Dimas ya Mas Gagak ya Yang kedua itu Warna ya Menyamai warna ya Sebenarnya sama juga Seperti tadi pertanyaan Dari Mas Andrew Andrew Terkadang aja Sesama kamera Camcorder aja Dengan sama jenis Itu belum tentu sama Seperti Di Sony Alpha 7S Terkadang Ini dengan tiga kamera Dengan seri yang sama Dengan merek yang sama Itu terkadang Saya berbeda Mas Karena karakteristik Dari lensa Bener gak Mas Endro Ya saya Setuju Setuju Pak Karena Karakteristik Dari lensa itu Terkadang berbeda Lensa yang White Kita sebut Lensa 16-35 Dengan Lensa yang 70-200 Lensa tele Kita pakai lagi Lensa yang Sapu Jagat 24-105 Atau 24-70 Itu karakteristiknya Kan berbeda Nah Kalau di kamera SLR Di Sony Atau di Canon Enaknya Kalau kliennya Tidak ribet Tidak lama Atau tugas akhir Kita masih ada waktu Itu kita tinggal Pindahkan Ke S-Log Menunya Sony-Log Nah Itu udah Gambarnya Flat semua Nanti Di editing Itu diwarnain Itu PR tuh Buat editing tuh Karena S-Log Gambarnya harus sama Ya sudah Sony di menunya Kita S-Log Kalau di Canon Itu menunya C-Log C-Log Sudah tuh Nanti Editor Paling marah-marah Aduh lu ngasih kerjaan Gua aja nih Ngewarnain Kayak gitu Ya kan Apalagi Kita menggunakan Yang tadi Mas Gagah bilang Satu kamera DSLR Satu handphone Eh dua handphone ya Waduh Itu berantakan udah Gitu Itu udah Itu udah Berantakan Nggak mungkin Handphone itu Akan mengejar Kualitas SLR mas Tidak mungkin Cuman Gak mungkin Gak mungkin juga DSLR Menurunkan Kualitasnya Ke handphone Tidak mungkin Kalau saya Saya belain DSLR Saya belain DSLRnya Nah Handphone nya Yang tadi saya bilang Ke Mas Andrew Kita samakan Menyerupai Memang Tidak akan Tidak akan Sama persis Tapi Menyerupai Atau Mendekati Nah Ya kan Kalau udah kayak gitu Mau gak mau gimana Kalau saya Ngebelain DSLR Handphone yang harus Kalah Dan Visualnya Berapa persen nih Insert itu mau dipakai Gitu loh Kalau insert cuman 1,2,3,4 frame Terus 1,2,3,4 frame Omongan pentingnya Di master Di kamera SLR Kalau aku Ngebelain Handphone itu Lebih Ngejudge ke SLR Karena dia Lebih High quality Gitu Itu Kalau saya pribadi itu Jadi Ya warnanya Mendekati ke SLR Memang Gak akan sama Betul Tidak akan sama Tidak akan bisa Ketemu juga Karena Satu beda perangkat Ya kan Camcorder dengan handphone Itu udah jelas Sedua R pun jauh Seperti itu Memang tidak akan sama Kayak gitu Kalau untuk aplikasi apa Selama ini Saya Belum pernah mencoba Dengan aplikasi lain Untuk editing di handphone Saya berbicara di handphone Karena saya smartphone videografi Editing pun di Smartphone videografi Di handphone Jadi Saya tidak tahu Kalau menggunakan Editing Yang lain Nanti Mungkin bisa dibahas Setelah ini ya Mas Hendro Ya betul Di sesi ketiga Di sesi ketiga Untuk editing Lebih Dalam lagi Gitu Gitu Nah kalau saya Smartphone videografi Dengan editing Smartphone Itu sih Masukan saya itu Mas Kayak gitu Sayang Kamera SLR Yang bagus Kualitasnya Diturunkan ke handphone Itu sayang banget Nah jadi Kita harus juga lihat Durasi Banyakan mana nih Yang akan Kita tayangkan Ya kalau Handphone Hinter Pakai handphone Cuman Berapa lama Ya buat apa Kita Ngalahin ke handphone Sedangkan Master itu kan Omongan yang bagus itu Mengarah ke master Betul gak Mas Iya kan Iya bener Jadi insert itu kan Hanya visual apa ya Visual tambahan Agar orang Tidak monoton Untuk melihat visual Untuk menekankan juga sih Kan Mas ya Ya Menekankan itu bisa Bisa Cuman rata-rata Durasi Lebih banyak itu Menekankan di master Bisa juga untuk Menekankan Insert itu kan Gak hanya di wajah Bisa dari tangan Betul gak Dari tangannya Dia Til up Ke Detail-detail gambar Betul Detailnya Nah itu kan Variasi Variasi Shot aja Biar orang juga Oh Nenek ini Tangannya Apa Lagi Apa Misalnya lagi Bersih Apa sih misalnya Lagi Apa ya Lagi bertepuk tangan Atau lagi Di sedake Kayak gitu Itu bisa Emang kayak gitu Terus Ya kan pas Matanya lagi Nangis Ya kan Masuk ke insert Itu bisa Atau Bisa di switch Yang kamera DSLRnya Ke arah mata Yang sedang Berkaca-kaca Kamera Handphone-nya Ke gambar white Itu bisa Karena High quality-nya itu Di kamera DSLR Itu bisa Itu dengan Bermain kode Sesama satu kameramen Dan kameramen yang lain Itu bisa kita harus ada kode Pas yang dulu pernah ngalamin kan Kayak gitu Pasti ada kode Kode Gini Itu bisa kayak gitu Nah kita langsung zoom tuh Ke matanya Yang berair mata Nah yang kamera handphone ini Backup master Yaitu visual yang White Itu bisa Kayak gitu Jadi harus ada interaksi Dengan kameramen yang lain Kalau kita mau pakai Multikamera ya Iya Itu harus ada interaksi Begitu pun Saya Dalam mengerjakan Proyek-proyek saya nih Itu tetap kameramen Jadi kita sesuai lensa Lo megang lensa White Gambar lo white Lo megang lensa Close up Gambar lo close up Nah Kalian juga tidak bisa sembarangan Yang white-nya ngambil gambar A Yang close up-nya ngambil gambar B Nanti kalau di edit Digabung Kan tidak nyambung Gambarnya Bener-bener Nah Kalau gak mau Kamera lensa white Dengan kamera close up itu Itu harus seirama Karena dia membackup Membackup kamera white Itu harus sejalan Gitu loh Jadi visual A Ya visual A Kita bareng Saling lihat Gue close up-nya ini White-nya begini Oh iya gini-gini Gitu Itu kalau memakai Kameramen Dua kamera Atau tiga kamera Itu harus Sinkronis juga Mas Nah kalau Untuk warna Nanti di episode editing Itu akan dijelaskan Dia mungkin Mau pakai apa Itu Monggo Gitu Tapi kalau dari versi saya Saya edit Di handphone Saya lebih baik Ngalahin handphone Kalau dengan SLR Gitu loh ya Tapi kalau sama-sama Handphone Yang tadi Mas Andrew Tanya Buat pewarnaan Dan keeditnya di handphone Saya mengalahkan Yang gambar netral Kayak gitu biasanya Gitu aja sih Karena gambar netral itu Lebih enak Untuk diwarnain Ketimpan gambar yang Udah kuning Yang udah biru Itu diwarnain ke netral Itu akan susah Gitu Kayak gitu Oke Mas Gagah Ada banyak Cukup 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 Kalau belum cukup Boleh Gak apa-apa Kita sharing Kita disini sharing Gak apa-apa Gitu Oke ada pertanyaan lagi Mas Andrew Sudah cukup Cukup ya Terima kasih Mas Bang Gagah Bang Adi Luar biasa Tadi obrolannya Ternyata Ya tadi ya Film apa Judulnya itu Menanti Kajaiban ya Itu saya kira Pakai kamera sinema Pakai Huawei Ternyata pakai Huawei Karena ada adegan Slow motionnya Yang istilahnya Yang Apa namanya Freeze banget Itu shutternya Luar biasa Itu Yang phone Itu emang Shutter speednya Mungkin bisa Berapa Frame per second 300an kali ya Karena Istilahnya Nge-freeze banget Gitu slow motionnya Gak ada Gak ada Gak ada Ngebayang Kalau gak salah Yang dia mau masuk Teman-teman juga Boleh Referensi yang Tadi saya bilang Film Daughter Coba Nanti di Youtube Cari aja Short movie iPhone 11 Kita berbicara Disini Kameranya Bukan Teknisi Oh lightingnya Gini Bukan Kita Kameranya Kita lihat Itu banyak Nanti lagi Ada lagi Slow movie Dengan Samsung Apa Itu ada Nah Salah satunya Indonesia Di Masjid Sashanko Membuat dengan Huawei Dia ditantang Kayak gitu Gitu Ya tapi emang Jehat banget tuh Handphone Huawei Lensanya aja Laika Beda ya Kalau saya Siopi Mas Endro Tapi kalau yang Mengoperasionalkan Gila ya Gila aja Oke Adik kita lanjut Pertanyaan kedua ya Dari 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 Bang Alvian Bang Alvian Silahkan Videonya diaktifkan Bang Lambekan tangan Ke kamera Halo Cek Bang Alvian Ini teman Diskusi saya Ada suaranya Ada suaranya Ada ya Ada Bang Alvian Teman diskusi saya War diaya Ini Bang Mau tanya Kan sebelumnya Kan saya Punya job Untuk Shooting Fashion Produk fashion Nah Baru-baru ini Customer Banyak yang Minta untuk Video shoot Sedangkan Kendalnya itu Kadang ada Sering banget Kayak perubahan warna Kayak dari marun Lebih agak ke Warna cabai Kayak gitu Terus warna-warna Ijo toska Kadang lebih Dekat ke biru Terus kadang Kalau kuning Jadinya kuning banget Gitu Cara Siasatinnya Gimana kan Kalau Main di outdoor Kan agak gampang Nah Sedangkan kan Sekarang lagi PSBB transisi Jadi mau gak Mau kita semua Eksekusinya Di indoor Gitu Kalau pakai flash Atau apa Kan jadi Kayak Banyak banget Perubahan warnanya Oke Buat warnanya Ya Enggak Kalau pakai Handphone sih Saya tahu Pastikan gak bakal bisa Sama banget Enggaknya Mendekati Kayak gitu Handphone gak bisa Mas Alvian Kameranya apa Kalau saya pakai Pixel 2 XL Pixel 2 XL ya Iya Itu Kadang Pixel 2 XL ya Kadang pakai Realme 3 Itu 2 itu Pixel 2 XL Realme 3 Berarti pakai Handphone dong ya Kalau untuk yang Video shootnya Pakai Handphone sih Karena kan Kita Sesuaiin sama Budgetnya Si customer Jadi budgetnya Customer Kalau pakai Kamera sih Gak masuk Jadi lebih masuk Pakai Handphone Itu memang Ya tadi Saya Kembali lagi ya Mas Alvian Mas Hendro ya Kelemahan-kelemahan Di handphone Seperti itu Jadi Banyak Juga Warna itu Kita sudah Mencoba pakai White balance itu Dia memang Terkadang tidak sesuai Iya Saya ngalamin itu Saya pakai lampu Kok lebih begini ya Gitu Warnanya Nah Paling saya itu Mengakalinya mas Biasanya nyari Warna yang Lebih mendekati Jadi Nanti Ya itu Balik lagi PR nya Di editing Ngewarnain lagi Itu Itu yang sering Selalu saya lakukan Saya belum bisa Menemukan di Handphone itu Yang benar-benar Apa ya Maksudnya gini Warna itu Sangat-sangat Mirip Plak Gitu loh Ternyata dia Ya itu tadi Mungkin sama Masalahnya Mas Alvin Dengan saya Warna Agak sedikit Lebih Ketuaan Atau Lebih Lebih Bukaan Nah Nanti kita cari Di white balance White balance Beast Atau sunset Itu lebih parah Malah kita Sudah pakai Netral Bener gak Iya 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 Jadi pilihannya Balik lagi ke auto Lagi aja Kayak gitu Kalau padahal pakai WB-WB yang lain Kok jadi agak beda Agak beda Saya selalu Saya pernah kayak gitu Bikin Kayak gitu Ini warnanya kok Gak pernah sama Gitu kan Cuman Jadatnya gini Balik lagi nih Ini Kerjaan editor ya Iya Itu saya sering Saya lakukan Emang ya Jadi Bagaimanapun juga Kelemahan-kelemahan Handphone itu Tetap ada Tidak ada yang Sempurna 100% Tidak Banyak tadi Kendala-kendalanya Gitu kan Itu banyak sekali Nah Pengakalinnya Yang tadi saya bilang Mas Alfian Saya selalu mencoba Untuk mendekati Tidak 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 sama plek ya Mendekati Menyerupai Gitu Tadi dari pertanyaan Mas Andrew Mas Gaga Saya tidak Saya gak berani bilang Harus Pasti akan sama Enggak Iya Saya selalu bilang Mendekati Menyerupai Iya saya Saya juga bilang Sama customer Selalu kayak gitu Ini kalau misalnya Pakai handphone Gak akan bisa Satu banding satu Kayak gitu Tidak bisa Tidak bisa Ini balik Terus Saya hanya sedikit Cerita ya Boleh Di youtube itu Ada namanya Putra Rusa Kalau gak salah Putra Rusa Youtuber Itu dia Mengupas Tentang semua Pakai handphone Juga Bahkan Sampai ada Salah satu Perusahaan besar Itu menantang Dia Bikin Company profile-nya Pakai handphone Putra Rusa Atau putra Rusa Di youtube Itu youtuber Dia pakai handphone Itu ditantang Dan akhirnya dibikin Dan dia bilang Dari smartphone ini Saya bisa menghasilkan Keuang yang lebih besar Itu dia bilang kayak gitu Di youtube Balik lagi Saya hanya mengikuti Jadi saya Saya gak mau Komen Apa saya gak mau Saya hanya mengikuti Dan dia juga Memakai aplikasi Kalau buat Di handphone Itu KineMaster Gitu Dia juga sama Dia bilang Ya saya tidak bisa Warna di handphone itu Tidak bisa sama Tapi saya Selalu mendekati Cari titik yang mendekati Ya PR-nya nanti Di editing Jadi editing itu adalah Finishing segala-galanya Itu mas Jadi mungkin Lebih baiknya kayak Bikin disclaimer Ke customer aja kali ya Mas ya Ya Lebih baik gini Kita tidak Jangan menjanjikan Oh bisa Tidak Tidak Kecuali Senjata kita apa nih Oh ya Ya kan Senjata kita apa Ya masalahnya Budgetnya Budgetnya gak masuk Sama senjata Kayak gitu Mas Itu Itu gak Yang penting itu Kalau budgetnya Masuk sih Kita pasti Bakal usahain Gini Ya hal itu Saya ngalamin juga Seperti mas Alfian Klien ekspetasinya besar Bener gak Tapi pas budgeting Segini Jauh banget Bener gak Betul Betul Ekspetasi mah begini Begini Pas budgetnya kita kasih Nih Sesuai yang ekspetasi Anda mau Dia gak mau Pokoknya Segini budgetnya Kecil Ya kita repot Gitu kan Ya kita bingung Jadinya Aduh gimana ya Ya akhirnya kita Bernegosiasi Gak bisa pak Alatnya begini Gini 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 Kita dengan maksimal Seperti ini Nah Itu gimana pak Ya rata-rata Banyak klien yang Masa Kemahalan Atau segala macem Ya banyak lah Alasan-alasan itu Mungkin Mas Alfian Nama saya pernah Mengalami Benturan-benturan Seperti itu Kayak gitu Sama Sama aja Gitu kan Oke Jadi masalah kita Sama nih ya Cuman Cuman jujur Saya Tidak pernah Mengambil Pekerjaan Menggunakan Smartphone Jujur Saya belum pernah Terus kayak Saya menggunakan Smartphone itu Untuk Hobi aja Hobi Saya share ke Youtube Nah nanti pas di Youtube Seperti ini nih Dalam Diskusi bersama Basic Project Dan teman-teman yang lain Jadi sih gak bingung Buka file Klik Youtube Kita tonton bareng Nah kayak gitu Dan terus Saya juga bilang sama teman-teman Saat ini Saya belum mencari Keuntungan di Youtube Belum Jadi Youtube itu adalah Sarana buat saya adalah Album digital saya Atau Facebook juga sama Jadi saat Saya Diskusi dengan teman-teman Widuri Dengan teman-teman Atau berisik dengan yang lain Jadi Ya sudah Saya ngapain Bawa-bawa Ribet Tinggal buka Youtube Saya Nih yuk kita tonton Yuk kita tonton Jadi fungsinya itu Gitu Kalau saya Gitu Nah Kalau handphone itu Terkadang Saya hanya Orang Bantuin Saya bantuin Ya kan Saya bantuin Tapi ya itu Kendalinya sama Kok warnanya beda ya Mas ya Ya mana gue Tahu Ini udah gue bantuin loh Ini memang tidak bisa Menekan Itu kendalanya sama Kayak gitu Kayak gitu sih mas Kalau dia mau naik Mau up budget lagi Baru yaudahlah Pake up yang lebih bagus Itu lebih baik mas Lebih baik Lebih baik Kita omongin di awal Daripada Kita menghiakan Ya kan Customer Tentang ekspetasinya besar Kita menghiakan Akhirnya tidak baik Ya kemudian kan baru coba Beberapa customer nih Dan hasilnya juga Ya Kayak gitu Ada kayak agak perbedaan Apa gimana Gitu sih Paling bisa nanti akan Diobrolin lagi Kalau gitu Ternyata memang Ya Dari smartphone itu Memang agak Pasti agak pasti Ada perbedaan Gak bisa Satu banding Satu Satu banding Dua juga Sekarang lagi Ada lagi Metode baru Apa Fotobox ya Mas Hendro Fotobox Itu yang kecil-kecil Tuh Dengan flat Flat Hitam Pake lampu LED Fotonya dengan Smartphone Itu Buat saya itu Kadangnya dipoto Entah makanan Atau produk Minuman dingin Bener gak? Selain pasti tau nih Kalau itu Enak sih Kalau yang barang-barang Kecil Masalahnya Barang yang saya handle Agak besar Kayak gitu Kayak baju-baju Kayak baju gitu Kalau kecil minuman Makanan sih Ya agak gampang Karena nyari backgroundnya Juga agak gampang Jadi Teman-teman juga Ya disini Kita saling sharing Itu ada Apa ya Misalnya Ada Ladang Usaha baru Iya Gitu Berarti ya Manfaatin malesnya orang Kayak gira orang Males bikinin foto Bikinin lah Kayak gitu Betul Cuman tetap mas Alpian Finishing itu Ada di Editing Oke Finishing itu selalu ada di editing Oke Ya Mungkin nanti setelah ini ada Materi editingnya kan ya Oke Karena Jujur Saya punya teman Saya punya teman Ya itu Kerjaannya Cuman Moto-motoin Ibu-ibu sosialita Itu kerjaannya Jadi Dia diajak nih Ini ibu-ibu Sosialita nih Ngemol Makan Dia moto-motoin doang Dan terus Fotonya itu Dikasih Ketemannya Editing nih Sekali ngedit itu ada Sekitar Dua-tiga ratus foto Saya ngeliat sendiri Editannya itu Yang mukanya di intik Clear Halus Tuh Jadi Semua itu Kuncinya di Editing itu terakhir Kalau Tapi Balik lagi Diingat Kalau visual dasarnya Memang udah rusak Ya gak mungkin dong Editing bisa sempurna Kan gitu Kita ingat disitu juga Jadi Kasarnya tuh Lebih baiknya Kayak misalkan Apa Gambar kasarnya tuh Sebisa mungkin Dimiripin banget Setelah itu Biar editingnya Lebih gampang Kayak gitu ya Betul Iya betul Jangan kita salah-salah Terus Editing Rapiin ya Gue gak mau tau Kita berantem Sama editornya Kadang juga kayak gitu Editornya juga Ini gimana sih warnanya Kadang Kadang Saking kesel aja juga Yaudah lah Lu shoot sendiri Coba Kita meminimalisir itu Lain hal Kita yang potok Kita yang edit Itu beda Terjadi kecemburuan Videografer dan editor Oke ada lagi Udah sih itu aja Thank you Oke sama-sama Thank you Bang Bang Adi Teman-teman Semua ini Pertanyaan terakhir ya Kita Nanti jam 1 istirahat Ada pertanyaan terakhir Dari Mbak Layla Boleh ditampilkan videonya Mbak Layla Halo Mbak Layla Halo Mbak Mbak Layla Iya aku gak bisa pake video Gak apa-apa Oke Nanya aja ya Boleh Boleh Silahkan Silahkan Mbak Layla Jadi kan waktu itu Lagi ngedit video Pake Adobe Premiere Nah Pas lagi ngedit Color grading Beda Sama video Yang di atas Sama yang di bawah Nah terus Yang di atas itu Kan udah berubah Tapi yang di bawah itu Gak berubah Itu Salah bagian mananya ya kak Makasih Sorry Sebelumnya Ini Mbak Layla Sebenernya ini Senter di sesi yang ketiga ya Iya Pertanyaannya lebih tepatnya Di Video Editing Tapi mungkin Untuk Untuk pembukanya dulu Boleh Bang Adi Atau untuk dasar Basicnya dulu lah Mungkin bisa Ngepek di Kameranya juga bisa Silahkan Bang Adi Makasih Mbak Sendro Selamat siang Mbak Layla Iya Mbak Layla Pertanyaannya gak salah Buat saya Tetapi Salah tempatnya Jalan nanti Jalan nanti Jalan nanti Jalan ya Pertanyaan Mbak Layla Tidak salah Tapi salah tempat Bertanya Maksud saya Tapi Ini Saya membaca pertanyaan Mbak Layla Warna tersebut Mengapa bagian warna atas tersebut berubah Tapi warna bagian bawah tersebut tidak berubah Master videonya itu seperti apa Mbak warnanya Saya tanya dulu nih Kok bisa ada dua warna Halo Mbak Layla yang di ujung sana Apa kabar Apa kabar Saya edit grafiknya itu Saya tanya Mbak Layla ngambil gambarnya pakai apa waktu itu Pakai kamera Kamera handphone SLM HP HP oke Terus Hasilnya sebelum masuk editing gimana warnanya Ada perbedaan Warnanya Kayak biasa aja Gak ada perbedaan Biasa aja Oke Maksud saya satu frame itu Tidak ada beda warna kan Iya Gak ada Nah Masuk ke editing Iya Nah Terus Mbak Layla mau warna Warna ini Gradingnya seperti apa Tapi ada dua warna Gitu ternyata Iya Pakai Adobe Premiere ya Iya Sudah Di situ ada settingan RGB segala macam Sudah di ini Valeringnya Sudah Sudah di setting Oh sudah Berarti sudah di setting Masih tetap Satu frame Itu satu frame Dua warna Atau keseluruhan Yang akan Balela Sayangkan Keseluruhan Jadi Satu Satu Apa Satu adegan itu Semuanya sama Warnanya Beda dua warna gitu Iya Oke Kalau gitu Untuk jawaban puasnya Tunggu yang satu ini ya Oh my God Kita lanjut di sesi ketiga ya Untuk pertanyaan ini Nanti kita bahas di sesi ketiga Dengan Bang Iwan Yang lebih Yang lebih pakar Yang lebih pakar Saya takutnya Salah ngomong Nanti diomelin Mas Iwan Sudah lomong Nggak pernah ngomong Ini lahan gue nih Ngapain lu ngomong Emangnya lu Ini mau Ngambil lahan gue Iya Nanti juga Kasian teman-teman Bosen ngeliatin saya Muluk lamaan Oke Oke kawan-kawan semua Kita Istirahat dulu Jam 1 sudah Kita lanjut ke Istirahat sampai jam 2 Untuk sesi ketiga Yaitu Editing Video smartphone Siapkan Pertanyaan teman-teman Atau Apa yang Didiskusikan Di sesi yang ketiga ini Kita istirahat dulu Berarti Keluar Dari Roomnya Zoom Setelah jam 2 Nanti kita masuk Pagi sama-sama Itu ya kawan-kawan Kita sepakat Jam 2 Kita masuk di Room lagi Untuk berdiskusi lagi Selamat beristirahat Jangan mau Sholat Makan Silahkan di Rumahnya masing-masing Terima kasih kawan-kawan Kita end dulu Selamat menikmati Selamat menikmati